Ini adalah kota kecil yang berjarak 250 km dari prefektur Clear River. Itu disebut kota kecil, tetapi populasinya masih beberapa puluh ribu. Sejauh mata memandang, yang ada hanya segunung mayat dan lautan darah. Darah merah membasahi tanah, mengubahnya menjadi hitam sebelum dibekukan pada musim dingin. Itu lengket dan licin. Dengan setiap langkah yang diambil Li Qing Shan, dia akan membuat khawatir banyak burung gagak dan berbagai burung pemakan bangkai yang tidak dikenal. Namun, yang lebih aneh lagi adalah tidak ada tanda-tanda musuh menyerang tempat ini. Seorang perempuan yang mengenakan celemek dan memegang parang, menancapkan parangnya dengan kejam ke kepala seorang laki-laki. Pada saat yang sama, pria itu membalas tepat sebelum kematiannya, meremukkan tenggorokannya. Ekspresinya sebelum kematiannya benar-benar geram, seperti sedang menghadapi musuh bebuyutannya. Dari tempat mereka berdiri, mereka seharusnya sudah menjadi suami istri. Wanita yang berbudiluhur seharusnya sudah selesai memasak dan memanggil pria untuk makan. Seorang prajurit biasa dengan tombak menusuk dada seorang perwira militer lapis baja. Pada saat yang sama, tiga tombak menusuknya. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama, seolah-olah mereka adalah tentara yang bertanggung jawab mempertahankan kota. Sekarang, mereka telah menjadi tumpukan mayat sedingin es. Mereka telah melupakan tanggung jawab mereka dan saling membunuh. Seorang anak yang disanggul menggunakan tali rami sebagai ikat pinggang di leher anak lain di sampingnya. Kepalanya terjatuh karena bola logam yang awalnya merupakan mainan di tangannya. Wajahnya yang mati dipenuhi dengan kekejaman dan niat membunuh yang bukan milik seorang anak kecil. Bola logam berlumuran darah itu menggelinding ke satu sisi. Ini awalnya adalah permainan biasa antar teman. Istri membunuh suami, tentara membunuh komandan, teman membunuh pasangan. Sepertinya orang-orang di kota menjadi gila bersama-sama, melancarkan serangan putus asa terhadap orang-orang di sekitar mereka dalam upaya untuk menyeret mereka ke bawah. Li Qingshan samar-samar bisa menebak siapa yang melakukan ini. Dia mengepalkan tangannya saat ekspresinya menjadi agak jelek. Aku pikir kamu akan menyukainya. Untungnya, ini musim dingin. Jika saat itu musim panas, itu akan jauh lebih menghibur. Kian Rongzi berjalan dari belakang. Apakah tidak ada yang berbuat apa-apa? Awalnya memang ada, tapi setelah dibunuh beberapa kali, mereka semua mendapat pelajaran. Siapa yang akan mengorbankan dirinya untuk manusia yang tidak berbeda dengan semut? Oh benar, ada satu beberapa waktu lalu. Guru satu pikiran datang untuk membebaskan masa dari penderitaan. Dia menantang iblis batu, tapi dia kalah. Iblis batu, Li Qingshan menegaskan dalam hatinya bahwa tidak ada kesalahan. Inilah kekuatan batu pembantaian. Strong Stone telah tiba di sini. Dia melepaskan kemampuan bawaannya, menyebabkan semua orang menjadi gila dan mati. Untuk monster seperti dia, membantai seluruh kota bukanlah tugas yang sulit. Selama Li Qingshan mau, dia juga bisa menyebabkan gempa besar di sini dan mengubah seluruh kota menjadi reruntuhan. Kamu masih belum tahu. Sekarang, iblis-iblis itu berada di bawah komando iblis batu dan iblis darah. Mereka adalah iblis jahat yang telah membantai banyak kota. Kota-kota yang dibantai oleh iblis batu adalah seperti ini, sedangkan kota-kota yang dibantai oleh iblis darah dipenuhi dengan mayat tanpa setetes darah pun di tubuh mereka. Entah itu seratus aliran pemikiran atau pembunuh iblis. Tidak banyak yang bisa melawan mereka. Lalu apa yang kita lakukan di sini? Apa yang perlu diselidiki di sini? Kumpulkan mayatnya. Kumpulkan mayatnya. Ini pekerjaan yang bagus, saya bisa melihatnya. Hua Sengzan menjagamu dengan baik. Lihat, apa itu? Kian Rongzi menunjuk ke depan. Di bawah matahari terbenam, sesosok tubuh yang bergoyang berdiri. Seorang yang selamat. Jantung Li Qingshan berdetak kencang, tapi dia langsung menolak gagasan ini. Sosok itu adalah seorang petani kekar. Matanya putih, dan taringnya menonjol. Tubuhnya telah berubah menjadi hijau, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura mayat. Tiba-tiba, dia menoleh dan mengunci jejak aura orang hidup. Dia meraung dan menerkam Li Qingshan. Sebuah gerobak kayu menghalangi jalannya, tapi dia menghancurkannya hingga berkeping-keping. Ini adalah zombie, Li Qingshan tiba-tiba mengerti. Kian Rongzi berlari ke depan, dan lingkaran perunggu terlepas dari tangannya. Dia menghantamkannya ke kepala zombie, dan zombie itu menghilang. Lingkaran perunggu itu menyala dan kembali ke tangannya. Ada noda darah samar di atasnya, dan hampir menutupi seluruh lingkaran itu. Orang mati memiliki kebencian yang besar. Dengan sedikit perbaikan, mereka dapat diubah menjadi prajurit mayat yang dapat menyerang garis musuh. Kualitas prajurit mayat yang diproduksi di kota-kota yang dibantai oleh iblis batu sangat bagus. Aura pembunuh mereka bertahan lama, dan mereka bahkan bisa berubah menjadi zombie dan disempurnakan menjadi jenderal mayat, kata Kian Rongzi sambil tersenyum manis. Satu demi satu, mayat-mayat itu merangkak naik dari tanah. Di bawah matahari terbenam, mereka melolong, seolah-olah mengungkapkan kebencian mereka yang tak ada habisnya. Li Qingshan juga kaget dengan pemandangan ini. Kata-kata yang ingin dia kritik pada Kian Rongzi ada di ujung lidahnya, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Segala sesuatu yang terjadi di hadapannya sebagian merupakan tanggung jawabnya. Tentu saja, dia bisa membela diri dengan mengatakan bahwa pembunuh iblislah yang menghasut semua ini, bahwa perang antara manusia dan iblis tidak dapat dihindari, dan bahwa dia hanyalah pion. Namun, di depan pemandangan di depannya, semua alasan menjadi tidak berguna. Sekalipun dia hanya bertanggung jawab atas satu dari sepuluh ribu, itu tetap saja seberat gunung. Mengabaikan pikiran Li Qingshan, langkah kaki Kian Rongzi ringan, dan dia menaklukkan zombie satu per satu. N kecil menarik lengan baju Li Qingshan, dan menunjukkan ekspresi khawatir. Li Qingshan menepuk kepalanya, dan diam-diam pergi mengumpulkan mayat-mayat itu. Setan mirip rakun berjalan melewati gang, terus-menerus mengubah arah. Itu menghindari ledakan api. Beberapa bola api terbang di atas kota, menerangi langit malam. Itu adalah beberapa murid gerbang awan api, mengenakan jubah merah, mengejarnya, melepaskan bola api yang menyalakan api. Asap mengepul dari kota, dan api menyebar. Kebisingan dan ratapan membubung ke langit seperti sinyal asap. Li Qingshan melihat ke bawah dari langit, dan dia terkejut. Dari sudut pandangnya, sepertinya beberapa penggarap sedang membakar kota. Sebelum dia dapat menyelesaikan misi pertama, dia menerima misi kedua. Ada jejak setan di kota, dan dia harus melenyapkannya. Namun sesampainya di sana, dia hanya melihat pemandangan ini. Seseorang sampai di sini lebih dulu. Itu gerbang awan api, kata Kian Rongsi. Apa yang mereka lakukan? Membersihkan iblis? Tentu saja. Tidak apa-apa. Ketika mereka berhasil, kita akan membunuh mereka juga, dan kita bahkan akan mendapatkan beberapa ratus kantong harta karun. Jangan lihat aku seperti itu. Sekalipun mereka mempunyai kesempatan, mereka tidak akan meremehkan kita. Ratusan aliran pemikiran kehilangan begitu banyak murid, dan mereka tidak mati begitu saja di mulut iblis. Ancaman ras iblis tidak mempersatukan manusia. Sebaliknya, hal itu justru melanggar tatanan awal sehingga menyebabkan konflik semakin intens. Meskipun mereka tidak memiliki sihir batu pembantaian, membunuh satu sama lain sudah menjadi hal yang biasa. Untuk bisa mendapatkan beberapa ratus kantong harta karun tanpa bahaya apapun, tidak ada yang keberatan. Lagi pula, di dunia yang kacau ini, tidak ada seorang pun yang mau menyelidikinya. Sebelum Kian Rongzi menyelesaikan kata-katanya, Li Kingshan terbang ke bawah. Oh tidak, kakak senior, dia lolos. Iblis mirip rakun itu sangat gesit. Ia berbelok di tikungan dan menghilang. Murid-murid gerbang awan api mengikutinya, dan ketika mereka melihat lubang kecil di dinding, mau tak mau mereka merasa sedih. Itu adalah inti binatang. Saat ini, Li Kingshan turun dari atas. Para murid sekte awan api segera meningkatkan kewaspadaan mereka. Li Kingshan melambaikan tangannya dan menyulap beberapa naga air, menerjang ke arah api dan memadamkan api yang menyebar. Wajah murid-murid gerbang awan api langsung berubah. Orang ini jelas bukan seseorang yang bisa mereka hadapi. Aku ingin tahu kakak laki-laki mana yang telah tiba. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Pemimpin kelompok itu adalah murid rilem pemurnian ki lapisan ke-8. Dia mengumpulkan keberaniannya dan pergi menyambut Li Kingshan. Melihat Li Kingshan muncul di depan umum, sepertinya dia tidak akan segera membunuh mereka. Apakah kalian menangkap setan itu? Tanya Li Kingshan sambil berdiri di atap. Tidak, atau aku akan menyerahkannya dengan kedua tangan. Lalu, tahukah kamu berapa banyak orang yang telah kamu bunuh? Li Kingshan menatap kota di kejauhan. Masih ada gumpalan asap hijau yang membubung ke langit. Dengan pendengarannya yang luar biasa, ia dapat dengan jelas mendengar banyaknya isak tangis dan rangan yang berterbangan ke langit malam seperti tangisan dan keluh kesah. Dalam sekejap mata, banyak sekali keluarga yang hancur. Bahkan jika Li Kingshan berhati keras, dia tidak bisa tetap acuh tak acuh terhadap semua ini. Jika kita tidak membunuh iblis ini, lebih banyak orang yang akan mati. Di sisi lain, murid Fire Cloud Gate lebih tegas daripada Li Kingshan. Dia kemudian berpura-pura berbelas kasih dan berkata, Huh, kami juga tidak ingin hal ini terjadi. Tapi jika kami tidak hati-hati, kami akan dimanfaatkan oleh iblis itu. Saat manusia dan iblis bertarung, kebanyakan dari mereka tidak bertarung di hutan belantara, melainkan di kota. Setan yang kuat akan membantai kota untuk melampiaskan kemarahan mereka, sementara setan yang lemah akan menggunakan medan yang rumit untuk menyembunyikan dan memperlakukan manusia sebagai makanan. Itu adalah kejadian biasa. Saat mereka bertengkar, mereka akan memprioritaskan nyawanya sendiri. Mengapa mereka peduli dengan kehidupan manusia? Li Kingshan melambaikan tangannya, dan murid-murid gerbang awan api terbang keluar kota seolah-olah mereka telah diampuni. Perlahan-lahan berubah menjadi beberapa percikan cahaya, tapi tiba-tiba padam. Misi lain, kata Kian Rongzi sambil berjalan dari tempat percikan api padam. Koleksi mayatnya bertambah beberapa lagi. Li Kingshan menutup telinga terhadapnya. Dia menyelangkan tangannya dan berpikir keras, seperti patung di kegelapan. Ada apa, setelah tiga tahun mengasingkan diri, kamu berubah dari harimau ganas menjadi kucing pemalu. Kian Rongzi tersenyum tipis. Dia berpikir bahwa dia bisa bekerja dengannya lebih sering, tetapi kinerja mengecewakannya. Dia bahkan marah karena mengambil risiko untuk membuatnya marah. N kecil memandang Kian Rongzi. Kian Rongzi mengangkat tangannya dan mengangkat bahu, tidak mengucapkan sepatah katapun. Terima kasih, yang abadi. Terima kasih, yang abadi. Rakyat jelata di kota berkumpul di bawah atap, bersujud, mengungkapkan rasa terima kasih mereka, dan meminta bantuan. Li Kingshan menutup telinga terhadap mereka, dan kerumunan itu segera bubar. Tanpa disadari, malam telah berlalu. Bintang-bintang telah memudar, dan timur bersinar. Di sudut dinding, Kian Rongzi, yang sedang memegang tangan N kecil dan menggodanya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Li Kingshan. Lambat laun, perasaan familiar datang darinya, menyebabkan dia gemetar. Matahari pagi di timur menyepuhnya dengan lapisan sinar kemasan. Ayo pergi, N kecil. Ayo kembali. Li Kingshan membuka matanya. Tidak ada lagi kebingungan di matanya, dan itu berubah menjadi tekad. N kecil melompat dan kembali ke sisinya, memegangi jarinya. Misi, kata Kian Rongzi. Misi yang membosankan, pergi dan lakukan sendiri. Ekspresi Li Kingshan seperti baru bangun tidur, dengan sedikit kemalasan. Meninggalkan Kian Rongzi, dia membawa Little N dan terbang. Mimpi yang berlangsung selama tiga tahun, terbangun saat ini. Kian Rongzi menatapnya menghilang ke Cakrawala, dan tiba-tiba tersenyum. Kamu yang seperti ini, masih berguna. Di langit tinggi di mana angin bertiup kencang, N kecil melemparkan pandangan bertanya-tanya. Aku bukan kamu, aku tidak bisa tidak membantu kedua belah pihak, dan aku tidak bisa mengakhiri semuanya. Aku akan pergi dan memikul tanggung jawabku, sebagai manusia, sebagai iblis. Li Kingshan menatap Cakrawala emas, dan sudut mulutnya melengkung. Ada sedikit ketajaman dan kenaifan dalam senyumannya. Samar-samar, dia tetaplah seorang ranger muda yang bersemangat tinggi. Saya bukan orang yang sangat pintar, dan saya tidak bisa memikirkan ide bagus apapun. Namun, selama kedua belah pihak terbunuh, perang akan berhenti. 422. Baiklah, aku akan membantumu. Pada saat ini, tidak ada yang tahu bahwa bidak catur yang gelisah akan benar-benar memasuki permainan. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa membayangkan perubahan seperti apa yang akan terjadi pada penampilannya. Li Kingshan kembali ke Pulau Kludwisep. Di dalam rumah bambu, dia mengerutkan kening ketika dia mendengar erangan seorang wanita datang dari kamar Liu Chuanfeng. Mungkinkah orang ini menggunakan jimat ilahi ciptaan agung untuk hal semacam ini lagi? Li Kingshan berkata pada N kecil, tunggu di sini. Kemudian, dia dengan cepat melangkah maju dan menendang pintu hingga terbuka. Benar saja, Liu Chuanfeng terjerat dengan seorang wanita telanjang. Wanita itu begitu hidup sehingga bahkan Li Kingshan tidak tahu apakah dia nyata atau tidak. Liu Chuanfeng berbalik dan melihat Li Kingshan. Dia terkejut dan berkata, siapa itu? Kingshan, kamu benar-benar keluar dari pengasingan. Dia sudah mencapai yayasan pendirian, tapi dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi putus asa di wajahnya. Pakaiannya acak-acakan, menyebabkan Li Kingshan mengerutkan kening. Apa sih yang kamu lakukan? Li Kingshan berteriak dengan dingin. Dalam hidup, kita harus bersenang-senang. Ah, lepaskan aku, aku tuanmu. Sebelum Liu Chuanfeng selesai berbicara, Li Kingshan berjalan ke depan, meraih bahu Liu Chuanfeng, dan mengangkatnya. Kuasai pantatku. Aku telah menyanyiakan upayaku untuk membantumu mencapai yayasan pendirian, dan kamu menyanyiakan kekuatan keinginan untuk melakukan hal-hal tercelah seperti itu. Liu Chuanfeng merasa bahunya akan terbelah. Dia tidak berani berlagak lagi dan buru-buru berkata, dia, dia, dia orang sungguhan. Dia datang dari gedung. Dia tidak diciptakan oleh kekuatan keinginan. Li Kingshan menatap wanita itu lagi dan melihat wajahnya penuh keterkejutan. Dia belum pernah melihat praktisiki, menindas, seorang penggarap yayasan seperti ini. Dia mengusir wanita itu. Li Kingshan dan Liu Chuanfeng duduk. Kapan kamu mencapai yayasan pendirian? Lebih dari dua tahun. Bagaimana sekolah novel? Kingshan, sekolah novel telah selesai. Saat ini, setan dan setan mengamuk dan bandit mengamuk. Semua orang panik. Siapa yang masih berminat membaca cerita-cerita itu? Mengapa mereka mau mengambil risiko untuk membunuh iblis? Siapa yang tahu kapan mereka akan dibunuh? Kingshan, tolong ampuni aku. Apakah semua kerja kerasnya sia-sia? Jika sebelum hari ini, Li Kingshan pasti akan menghela nafas dengan emosi. Tapi sekarang, dia meraih kerah Liu Chuanfeng dan mengangkatnya. Kamu masih harus menulis untukku. Saat ini, aku membutuhkan ceritamu untuk menginspirasi orang. Bagus-bagus-bagus. Liu Chuanfeng selalu sedikit takut pada murid ini. Itu telah melampaui kultivasi itu sendiri. Ketika Li Kingshan memelototinya, dia merasa bersalah dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Selama kamu mengerti, Li Kingshan meninggalkan Liu Chuanfeng. Sebelum dia keluar dari pintu, dia berbalik dan berkata, akan selalu ada titik balik. Pelatihan Ki Lapisan Kesepuluh Kingshan, kecepatan kultifasimu benar-benar mengejutkan. Sore harinya, Hua Sengzhan bergegas kembali ke Pulau Kludwisep. Saat dia melihat Li Kingshan, matanya bersinar. Li Kingshan telah menembus lapisan kesembilan pelatihan Ki. Seharusnya itu yang paling memakan waktu, tapi dia mampu menerobos dalam tiga tahun, yang membuat orang memandangnya dari sudut pandang berbeda. Mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk berhasil membangun fondasinya dan menjadi sekutu yang kuat. Aku nyaris tidak bisa bertahan. Kamu juga sudah berubah. Sepertinya aku telah melewatkan banyak hal dalam tiga tahun ini. Li Kingshan memandang Hua Sengzhan dari atas ke bawah. Ia melihat wajah tampannya menjadi lebih dewasa dan berpengalaman. Anda telah melihat semua yang perlu Anda lihat. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Ekspresi Hua Sengzhan menjadi gelap. Saya akan melakukan bagian saya untuk 100 aliran pemikiran, jawab Li Kingshan tanpa ragu-ragu. Ayo pergi. Kami akan merayakannya untukmu hari ini. Saat aku menelpon Tiyi, yang lain tidak akan bebas. Meskipun kami menelpon mereka, Anda mungkin tidak ingin melihatnya. Kami bertiga akan merayakannya untukmu. Kami tidak akan lambat, kan? Tiga orang kultifator foundation building merayakan seorang praktisi Ki dapat dianggap sebagai perlakuan yang sangat langka dan murah hati. Jika mereka tidak menghargai persahabatan dan kebenaran, mereka tidak akan melakukan ini. Namun, Li Kingshan menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak perlu. Apakah menurutmu jumlah orangnya terlalu sedikit? Saya ingin merayakannya bersama Anda setelah saya membangun fondasi saya. Li Kingshan tersenyum. Sekarang setelah dia mengambil keputusan, dia bisa mengatasi rintangan terakhir. Bangun fondasimu. Hua Sengzhan mengangkat alisnya. Dia menganggap dirinya jenius, tetapi untuk membangun fondasinya, dia telah menghabiskan banyak usaha. Dia tidak berani membicarakannya dengan mudah. Liu Chuan Feng, yang berada di samping, juga mengangkat kepalanya karena terkejut. Muridnya ini sangat berani bicara besar. Kamu ingin mengikuti meditasi pintu tertutup selama tiga tahun lagi. Hua Sengzhan berkata ragu-ragu. Dia mengira Li Kingshan ingin mundur karena dia melihat situasi berbahaya yang ada. Pemikiran seperti ini tidak jarang terjadi. Oleh karena itu, ratusan aliran pemikiran memiliki kontrol ketat terhadap murid-murid mereka yang mengasingkan diri. Namun, dia juga merasa Li Kingshan bukanlah orang seperti itu. Kali ini, tidak akan memakan waktu lama. Li Kingshan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saat ini, Han Tiyi turun dari langit. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung memasukkan surat ke tangan Li Kingshan. Li Kingshan membuka surat itu dengan tatapan bingung. Hanya ada sembilan kata di dalamnya, Bajingan, balas aku. Kamu sudah memberitahunya. Li Kingshan tersenyum pahit. Dia membaca sembilan kata itu beberapa kali, dan hatinya menghangat. Wajahnya tiba-tiba menjadi jelas, seolah dia sedang mengumpat di telinganya. Bagaimanapun, dia adalah saudara perempuanku. Kata Han Tiyi. Meski mereka sama sekali tidak terlihat seperti saudara kandung, dan sekilas terlihat agak jauh, hubungan kekerabatan lebih kental dari air. Itu tidak dapat dipotong. Saya sering melupakan hal ini. Li Kingshan memasukkan surat itu ke dalam sakunya. Apakah kamu ingin membalas? Tentu saja, Li Kingshan tersenyum. Dia tidak lagi bingung, dan segala macam pikiran untuk melarikan diri tersapu. Ini adalah tanggung jawabnya sebagai seorang pria. Han Tiyi menyerahkan Slip Diok kepada Li Kingshan. Apa ini? Coba lihat dan kamu akan tahu. Li Kingshan membuka Slip Diok dan terdiam sesaat. Slip Diok mencatat teknik budidaya, seni lautan tanpa batas. Kamu bilang kamu menginginkan teknik budidaya yang bisa sepenuhnya mengaktifkan Ocean Wilding, dan Arts of the Boundless Ocean ini ditemukan oleh Paman. Meski paru pertama hilang, dia meminta Paman untuk mengisi sisanya, jadi tidak akan mempengaruhi. Kamu terlalu banyak ini adalah teknik budidaya yang paling cocok untuk Anda. Dia menyuruhku untuk memberikannya kepadamu setelah kamu keluar dari pengasingan. Ini sebuah kejutan. Li Kingshan mengusap hidungnya yang sakit. Dia hampir lupa dia mengatakan hal seperti itu padanya, namun dia masih mengingatnya. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak, itu tidak mungkin. Ini adalah kasih sayang yang mendalam yang tidak dapat terputus. Bahkan jika dia tidak mengetahui berbagai rahasianya, bagaimana mungkin rasa sayangnya itu palsu. Li Kingshan melambaikan Slip Diok di tangannya dan berkata, Jika saya tidak menjawab, Anda tidak berencana memberi saya Slip Diok ini, bukan? Han Tihi terdiam lama, lalu berkata, Bagaimanapun juga, aku kakaknya. Meskipun setiap kultifator memiliki pemikiran dan pilihannya sendiri dalam hal hubungan, orang yang tidak berperasaan tidak layak atas pemikirannya. Li Kingshan kembali ke kamarnya dan menulis balasan dalam beberapa pukulan. Dia memasukkannya ke dalam amplop dan menyerahkannya kepada Han Tihi. Dia menulis begitu banyak surat, dan kamu hanya membalas dengan beberapa kata. Hua Seng San tertawa. Dia tahu kalau aku sebenarnya benci menulis. Li Kingshan tidak lagi memiliki belenggu di hatinya. 423. Kota Komando Rui, Tanah Milik Sang Jendral Besar. Alis Han Kiongzi agak berkerut. Pria itu sebenarnya tidak langsung membalasnya setelah keluar dari pengasingan. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Sepupu, apakah kamu memikirkan priamu itu lagi? Seorang gadis mungil berusia sekitar 14 atau 15 tahun dengan rambut disisir menjadi sanggul berdiri di atas pohon ek besar yang menaungi matahari dan terkikik. Mei Mei, turun ke sini. Han Kiongzi mengangkat alisnya. Sepupu, orang-orang berubah-ubah. Mungkin dia sudah jatuh cinta dengan orang lain. Han Mei Mei melompat turun dan mendarat di punggung Han Kiongzi. Dia melingkarkan lengannya di lehernya dan berbicara seperti orang yang lebih tua. Jangan bicara omong kosong. Dia selalu sedikit misterius. Mungkin sesuatu telah terjadi padanya. Nona Kiongzi, ada surat. Seorang penjaga secara pribadi telah mengirimkan surat. Han Kiongzi bersuka cita di dalam hati. Tiba-tiba, dia merasa Han Mei Mei membebani punggungnya, membuatnya sulit untuk bergerak. Tiba-tiba, suasananya meredah lagi. Han Mei Mei terbang dan menerima surat itu. Dia terkikik. Kejar aku. Mengembalikannya. Han Kiongzi panik. Dia menerjang ke depan sekuat yang dia bisa, tapi gagal. Han Mei Mei berbalik dan mendarat dengan anggun di atap. Saya tidak bisa menangkapnya. Budidaya Han Mei Mei juga berada di lapisan ke-10. Kultifasinya sangat dalam, dan reaksinya bahkan lebih cepat daripada reaksi Han Kiongzi. Seperti monyet yang gesit, dia melesat melintasi taman sambil merobek surat itu. Apa, itu hanya dua kata, dan tulisannya jelek sekali. Hati Han Kiongzi tenggelam. Dia berteriak. Berikan padaku, atau aku akan memberitahu Paman. Ya ampun, dia benar-benar marah. Jika kamu tidak dapat menangkapnya, kamu akan memberitahu ayahku. Sungguh tidak tahu malu. Han Mei Mei melompati atap dan menghilang. Surat itu melayang di udara dan mendarat di tangan Han Kiongzi. Benar saja, hanya ada dua kata yang tertulis di sana. Itu bengkok dan bertinta, tunggu aku. Apa ini seharusnya? Han Kiongzi mengerutkan bibirnya, tetapi matanya dipenuhi senyuman. Dia menempelkan surat itu ke dadanya. Semuanya, datang dan lihatlah. Online. Sepupu sedang memikirkan seorang pria. Han Mei Mei muncul entah dari mana. Dia memegang gong tembaga di tangannya, membenturkannya dengan keras sambil berteriak sekuat tenaga. Han Kiongzi menghela nafas. Karena budidaya mereka serupa, mereka diatur untuk berkultivasi bersama. Akan aneh jika mereka bisa berkultivasi dengan damai seperti ini. Namun, aku tidak akan menunggumu. Apa menurutmu aku pantas menunggumu hanya karena aku seorang wanita. Seharusnya kamu yang menungguku. Setelah saya mencapai yayasan pendirian, saya akan kembali ke prefektur Clear River. Meski berbahaya di sana, keluarga dan kekasihnya ada di sana. Li Qingshan tidak mengasingkan diri lagi. Sebaliknya, dia tiba di luar seratus aliran pemikiran, di tepi danau ular naga, di dalam semak alang-alang yang terpencil. Dia menatap danau ular naga yang tak terbatas. Mendengarkan ombak yang bergelombang. Meski tidak bisa mencapai tepi laut, mereka masih bisa merasakan lautan yang tak berbatas. Dia telah membaca paru pertama seni lautan tanpa batas berkali-kali dan mendapatkan teknik selanjutnya. Dia tidak lagi ragu-ragu. Dia segera mulai berkultivasi. Sepotong kisejati air Gui diubah menjadi kisejati tanpa batas. Meskipun itu juga air, entah berapa kali lebih bergejolak. Itu seperti perbedaan antara aliran gunung dan ombak lautan. Mempraktikkan seni lautan tanpa batas memiliki persyaratan bakat elemen air yang sangat tinggi, tetapi hal itu tidak menimbulkan kesulitan bagi Li Kingshan. Setelah mencapai lapisan ketiga penyuruh, dia tampaknya memiliki garis keturunan penyuruh. Bakatnya dalam elemen air telah melampaui standar A atas ketika dia menguji lima elemen beberapa waktu yang lalu. Dia bisa digambarkan sebagai orang yang sempurna untuk mempraktikkan seni lautan tanpa batas. Sepuluh hari berlalu, Li Kingshan mengubah bagian terakhir kisejati air Gui di tubuhnya menjadi kisejati tanpa batas. Seperti namanya, rasanya sungguh tak terbatas. Dia akhirnya melihat sekilas pintu gerbang menuju yayasan pendirian. Pikirannya bebas dari belenggu, dan kisejatinya terisi penuh. Pada akhirnya, dia mengeluarkan sepuluh pil roh sejati dan menyusunnya di hadapannya. Semua sungai kembali ke laut, Li Kingshan berseru ke dalam. Delapan meridian luar biasa dan dua belas meridian utamanya bagaikan sungai, penuh dengan energi sejati. Tiba-tiba, mereka mulai mengalir mundur ke lautan energinya, menyebabkan gelombang besar muncul di lautan energinya, membuatnya merasa seolah-olah dia tidak bisa mengendalikannya. Kisejati tanpa batas yang dikembangkan oleh seni lautan tanpa batas sangatlah kuat, namun pada saat seperti ini, justru menjadi ujian terbesar bagi seorang kultifator. Jika dia tidak bisa mengendalikan gelombang ki yang sebenarnya, maka ki tersebut akan menerobos dan tian dan menghancurkan kultifator tersebut. Penyuroh menekan lautan. Inti daemon penyuroh bersinar terang, langsung menekan lautan ki yang ganas hingga tidak bisa bergejolak. Setelah itu, Li Kingshan mulai menelan pil roh sejati yang pertama. Begitu pil roh sejati mencapai perutnya, pil itu melebur menjadi sebuah kehadiran yang menakjubkan. Rasanya seperti setetes air suci yang jatuh ke dalam lautan ki miliknya, lalu segera mencemarinya, menyebabkan perubahan yang mengejutkan. Ki yang sebenarnya menjadi kental dan kental. Jika dia adalah seorang kultifator seperti Hua Sengzan atau Han Tiyi yang bertahan di lapisan ke-10 untuk waktu yang sangat lama, satu pil roh sejati saja sudah cukup. Namun, waktu kultifasi Li Kingshan pada akhirnya masih terlalu singkat. Akumulasi dan fondasinya tidak mencukupi, dan Ki sejati tanpa batas terlalu kuat. Segera setelah efek pil roh sejati dilepaskan, efeknya mulai encer. Jantung Li Kingshan berdetak kencang. Dia segera menelan pil roh sejati kedua untuk memastikan efeknya berkelanjutan. Karena metode normal tidak ada gunanya, dia akan menggunakan metode paling brutal untuk menerobos rintangan ini. Begitu saja, dia menelan sembilan pil roh sejati berturut-turut. Tidak ada satupun untayan Ki sejati yang mengalir melalui lautan Ki-nya lagi, karena semua Ki sejati telah membeku seperti air. Lautan Ki miliknya telah menjadi lautan es. Sudut bibir Li Kingshan sedikit melengkung, dan dia menyimpan pil roh sejati yang terakhir. Waktunya telah tiba. Retakan muncul di lautan es sebelum pecah dengan keras. Aura yang bahkan lebih murni dan jernih mengalir ke udara. Mengabaikan keberadaan meridiannya, hal itu langsung masuk ke dalam pikiran Li Kingshan. Saat itu juga, langit menjadi cerah, dan pikirannya jernih. Li Kingshan memahami bahwa dia akhirnya membuka lautan kesadarannya, yang juga dikenal sebagai istana ungu atau bidang spiritual. Mulai sekarang, dia dapat menggunakan akal sehatnya dan memanipulasi ki spiritual langit dan bumi seperti manusia. Namun, perasaan ini sudah tidak asing lagi bagi Li Kingshan. Biasanya, kesengsaraan surgawi akan turun pada saat ini. Hembusan angin kencang bertiup, menekan alang-alang dan menyebabkan air melonjak tanpa henti. Li Kingshan melihat sekeliling, tetapi seperti yang diharapkan, tidak ada kesengsaraan surgawi kedua yang turun. Meskipun dia bisa menipu manusia dan setan, dia tidak bisa menipu surga. Kesengsaraan surgawi tidak akan lebih atau kurang, dan mereka akan memperlakukan semua orang secara setara. Karena Li Kingshan telah menerimanya, ia tidak akan turun. Sejak perang antara manusia dan Daemon dimulai, para pemimpin sekolah dari seratus aliran pemikiran telah mengadakan pertemuan rutin. Penanggung jawabnya bukan lagi Liu Changqing, tetapi Wei Yangsheng, yang juga telah mencapai yayasan pendirian. Liu Changqing tidak tewas dalam pertempuran. Sebaliknya, dia fokus menjalankan tugasnya sebagai prefek. Banyak wajah baru bermunculan di kalangan pimpinan sekolah. Dalam tiga tahun terakhir, banyak murid utama telah mengambil langkah paling penting dalam hidup mereka, mencapai pendirian yayasan. Mencapai pendirian yayasan itu sulit, tetapi semua orang yang bisa menjadi murid utama adalah orang-orang berbakat. Selama mereka tidak memiliki terlalu banyak belenggu mental dan bersedia meluangkan cukup waktu, mereka selalu bisa melewatinya. Pemimpin aliran legalisme dan Han menjadi Hua Sengshan dan Han Tiyi, sementara Wang Pusi dan Han Anjun fokus pada urusan pengawal Hao Kualf dan militer. Kepala sekolah Liu, saya mendengar bahwa Kingshan telah keluar dari kultivasi terpencil. Mengapa dia tidak ikut bersamamu? Wei Yangsheng bertanya dengan cemberut sebelum pertemuan. Murid sekolah dasar juga akan mendengarkan pertemuan para pemimpin sekolah. Di belakang Wei Yangsheng duduk Cu Tian. Kingshan bilang dia ingin menerobos keyayasan pendirian, sebelum Liu Chuan Feng selesai, Cu Tian mencibir, jangan bilang dia bersembunyi lagi. Murid Pratama tidak mempunyai hak untuk berbicara sendiri. Namun, Cu Tian telah mencapai lapisan ke-10, ranah tertinggi dari praktis Siki. Terlebih lagi, dalam tiga tahun terakhir, dia telah membuat dirinya terkenal dengan kekuatan telapak lima elemen. Dia telah membunuh banyak Dasmon. Bahkan jika dia bertemu dengan Jenderal Daemon biasa, dia bisa mundur dengan tenang. Dia pasti akan menjadi penggarap yayasan pendirian yang kuat di masa depan. Mereka juga tahu dia berpikiran sempit, jadi tidak ada yang mau menyinggung perasaannya. Selain itu, kata-kata Cu Tian juga sejalan dengan pemikiran banyak orang. Siapa yang tidak tahu bahwa praktis Siki tidak lagi aman di era ini? Namun, siapa yang tidak pernah melewati lingkungan seperti itu? Mengapa Anda bisa berkultifasi terpencil dengan damai, sementara yang lain harus berjuang sampai mati? Menembus lapisan ke-9 dan ke-10 dalam tiga tahun. Apakah itu dianggap melarikan diri? Liu Chuan Feng berdebat dengan wajah memerah. Cu Tian, diamlah. Wei Yang Sheng menghentikan Cu Tian, lalu bertanya, Ketua Sekolah Liu, belum lama ini-belum lama ini King San baru mencapai praktis Siki lapisan ke-10, bukan? Dia harus terus mempersiapkan pendirian yayasan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jangan bilang ini 3-5 tahun lagi. Bisakah Anda meyakinkan dia bahwa kultifasi tidak harus selalu dalam pengasingan? Saat ini, ratusan aliran pemikiran sedang membutuhkan tenaga. Jika dia melakukan ini, itu tidak akan memberikan pengaruh yang baik. Murid biasa akan keberatan. Sepasang bebek mandarin yang melarikan diri, kata seorang pria parubaya berwajah tegap dan pakaian sutra dengan nada aneh dari sudut. Murid biasa bukanlah satu-satunya yang keberatan. Kepala sekolah aneka ragam, Goudai, juga keberatan. School of Miscellany sama dengan sekolah novel. Mereka berdua berada di hirarki terbawah dan tidak pandai bertarung. Dalam kekacauan perang, jumlah murid yang sudah sedikit telah kehilangan lebih banyak lagi. Dan murid utama yang sangat diharapkan telah mati di tangan Dasmon tahun lalu. Sekarang, dia harus berdiri berdampingan dengan sekelompok junior, yang membuatnya merasa tidak enak. Mendengar perkataan Li Qingshan membuatnya marah. Jika muridnya juga mengasingkan diri, bagaimana dia bisa mati? Han Qiongzi telah pergi dan Li Qingshan mengasingkan diri. Oleh karena itu, ratusan aliran pemikiran mendapat julukan yang meremehkan, bebek mandarin yang melarikan diri. Senior, tolong jangan menghina keluargaku. Han Tiyi mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin. Semua murid dari seratus aliran pemikiran seperti ini. Pimpinan sekolahan, kamu bisa membunuh mereka semua. Kemarahan Goudai belum hilang, tapi suaranya semakin melunak. Qingshan punya rencananya sendiri. Jika ratusan aliran pemikiran bisa memiliki satu lagi penggarap yayasan pendirian, bukankah itu jauh lebih baik daripada praktisi ki lapisan ke-10? Mari kita terus mendiskusikan strategi kita selanjutnya. Hua Sengzhan berdiri dan mencoba menengahi. Saya kira tidak demikian. Mengapa kita tidak menghitung siapa yang membunuh lebih banyak daemon? Chu Tian merasa sangat kesal saat mendengar ini. Murid utama lainnya juga tidak yakin. Mereka telah berada di seratus aliran pemikiran lebih lama daripada Li Qingshan. Mengapa dia diperlakukan berbeda? Hua Sengzhan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan aura besar mengalir dari jauh. Itu adalah seorang penggarap yayasan pendirian. Ruangan menjadi sunyi. Apakah salah satu kepala keluarga asli telah kembali? Tapi aura ini sepertinya bukan milik mereka. Itu datang begitu cepat. Selagi dia berpikir, aura turun dari langit dan pintu tiba-tiba terbuka. Li Qingshan melangkah masuk dan melihat sekeliling. Dia sampai di sudut dan duduk di belakang Liu Chuanfeng. 425. Semua orang tercengang. Liu Chuanfeng memutar tubuhnya dan memandangnya. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi terhenti. Mata Hua Sengzhan bersinar terang. Dia benar-benar berhasil. Sejak pertama kali mereka bertemu hingga sekarang, sudah kurang dari 10 tahun. Dia telah berubah dari anggota Jianghu yang tidak punya uang menjadi seorang penggarap yayasan yang menguasai seluruh wilayah. Terlebih lagi, dalam situasi itulah dia tidak memiliki klan yang mendukungnya. Inilah yang disebut kebenaran dunia. Gu Yanying telah secara khusus menginstruksikannya. Dari kelihatannya sekarang, dia benar-benar memperhatikan bakat. Pemimpin sekolah Miss Celani, Goudai, membelalakkan matanya. Dia terdiam. Ini karena aura yang dikeluarkan Li Qingshan samar-samar lebih kuat dari auranya. Sepertinya dia baru saja mencapai yayasan pendirian sama sekali. Hal ini jelas disebabkan oleh efek dari seni lautan tanpa batas. Namun yang lebih penting, hal ini disebabkan oleh bakat luar biasa Li Qingshan dalam mengolah lapisan ketiga penyuruh. Setelah mencapai yayasan pendirian, kekuatan aura seorang kultifator tidak lagi bergantung pada kekuatan energi spiritualnya sendiri. Lebih penting lagi, ini berfokus pada hubungan mereka dengan ki spiritual dunia. Li Qingshan berlutut di sana dengan santai, tapi auranya seperti ombak lautan, melonjak tanpa henti. Dia beresonansi dengan dunia dan menyatu dengan alam. Para penggarap yayasan pendirian baru lainnya yang hadir merasakan sedikit penindasan di depannya. Untuk apa kalian semua menatapku? Jika ada yang ingin kalian katakan, lanjutkan. Aku juga ingin mendengarnya. Li Qingshan tersenyum. Dia tidak begitu gembira seperti kultifator biasa setelah mencapai yayasan pendirian. Dia sudah merasakan kekuatan luar biasa ini ketika dia berubah menjadi Jendral Daemon. Dia datang kali ini hanya untuk memahami situasinya sehingga dia bisa memutuskan kemana dia harus pergi selanjutnya. Kingshan, kamu benar-benar melakukannya. Liu Chuan Feng menerjang dan meraih bahu Li Qingshan. Dia dipenuhi dengan kegembiraan, bahkan tampak lebih bahagia daripada Li Qingshan. Kingshan, ini luar biasa. Cara ini, baiklah kami memiliki penggarap yayasan pendirian lainnya. Li Yangsheng berkata sambil tersenyum. Di belakangnya ada Cu Tian. Di belakangnya, Cu Tian mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Dalam hal kecepatan kultifasi, dia sebenarnya kalah dari orang udik. Namun betapapun sombongnya temperamennya, dia masih belum memahami perbedaan antara Foundation Building dan Aura Refining, jadi dia tidak berani memprovokasi dia lagi dengan santai. Para leluhur lainnya juga datang untuk memberi selamat padanya. Wajah bulat Goudai juga dipenuhi dengan senyuman, dan dia dengan hangat berbicara tentang masa lalu setelah mereka berpisah. Hanya kepala sekolah Buddha, pencerahan pikiran, yang mengerutkan alisnya. Dia duduk diam. Dia baru saja mencopot N kecil dari posisi pertama agama Buddha, dan keduanya memiliki hubungan dekat. Semua orang di seratus aliran pemikiran mengetahuinya. Dia takut dia telah sangat menyinggung perasaan orang ini. Pencerahan pikiran, saudara magang senior, kamu juga telah keluar, kata Li King Shan. N, selamat, saudara bela diri junior, atas keberhasilan mendirikan yayasan Anda. Pencerahan pikiran menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkus sebagai balasannya. Mulai hari ini dan seterusnya, N kecil tidak lagi menjadi anggota sekolah Buddha. Dia akan terus mengikuti saya dan tidak lagi menerima pil obat dari sekolah Buddha. Saya yakin pasti akan ada balasan atas pertikaian darah guru satu pikiran. Saya turut berbela Sungkawa, saudara senior. Li King Shan telah mendengar tentang guru satu pikiran dari little N. N kecil tidak berkata apa-apa, tapi Li King Shan sudah mengambil keputusan. Di masa lalu, N kecil telah menerima banyak perhatian dari master satu pikiran, sehingga semua pil yang dia terima berakhir di mulutnya. Li King Shan tidak terlalu sedih dengan kematian guru satu pikiran, tapi dia harus menjelaskan dengan jelas kebaikan yang telah dia tunjukkan sehingga dia memiliki hati nurani yang bersih. Amitaba, pencerahan pikiran melantunkan dan menundukkan kepalanya tanpa suara. Meninggalkan ratusan aliran pemikiran tidak pernah mudah. Hanya dengan kultifasi Li King Shan saat ini dia memiliki hak untuk mengatakan hal seperti itu. Pimpinan sekolah lainnya juga tidak keberatan. Dan, N kecil telah diterima sebagai murid master Anihilum Light Chan dari Biara Chan Devanaga. Statusnya jauh melampaui status murid aliran Buddha. Tatapan Li King Shan tertuju pada kursi kosong. Itu awalnya adalah kedudukan pemimpin sekolah dari fakultas kedokteran, serta murid utama dari fakultas kedokteran. Keduanya kosong. Hua Sengzhan berkata, Rusin juga berhasil dalam pendirian yayasan. Dia saat ini adalah pemimpin fakultas kedokteran, tapi dia menghabiskan sebagian besar waktunya merawat orang sakit dan terluka, jadi dia biasanya tidak menghadiri pertemuan ini. Li King Shan mengangguk. Kakak Senior Wei, bisakah kamu menjelaskan situasi saat ini kepadaku? Hari semakin larut, dan rapat pun bubar. Berita keberhasilan Li King Shan dalam pendirian yayasan menyebabkan keributan di seratus aliran pemikiran. Namun, dia secara pribadi menolak jamuan perayaan dan meninggalkan seratus aliran pemikiran bersama Little N, tiba di lembah terpencil. Bulan berkabut, dan rerumputan subur. Mata Li King Shan berbinar. Dia merasa agak bersemangat, ingin mencobanya. Pendirian yayasan tidak terlalu mengesankan baginya, tetapi hal itu memiliki arti yang sangat penting. Dia menenangkan diri dan menemukan sebuah gua untuk dimasuki. Kemudian dia menggunakan beberapa gulungan formasi untuk menutup lingkungan sekitar. Baru kemudian dia mengeluarkan cincin dari dadanya. Itu adalah cincin Sumeru Soaring Dragon Elder. Li King Shan menarik nafas dalam-dalam dan menggenggam cincin Sumeru di tangannya. Barang yang ditinggalkan Oksen untuknya ada di dalam. Apa itu tadi? Harta karun misterius yang sangat kuat. Pil super, atau mungkin itu hanya lelucon, suatu bentuk kengganan. Mengangkat cincin itu, tangan Li King Shan dan Little N bersilang. Di bawah tatapan Little N, Li King Shan perlahan memasangkan cincin di jarinya. Setelah itu, dia menutup matanya dan menyalurkan ki spiritual ke dalamnya. Cincin itu perlahan bersinar, menerangi gua yang gelap gulita. Hati Li King Shan melonjak. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Li King Shan melepaskan akal sehatnya lagi, mengirimkannya jauh ke dalam cincin Sumeru. Namun, itu dihalangi oleh suatu kekuatan, tidak bisa masuk. Di lautan pengetahuan yang tak terbatas, dia melihat seekor naga emas besar bercokol, tidak bergerak. Ini adalah wasiat yang ditinggalkan oleh Soaring Dragon Elder. Hanya dengan menghapusnya dia bisa benar-benar menjadikan cincin Sumeru miliknya. Li King Shan tersenyum tipis. Dia akhirnya melihat pintu itu. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah membukanya. Dia segera menggunakan akal sehatnya untuk menyerang naga emas itu. Saat dia menyentuhnya, naga emas itu tiba-tiba terbangun dan mengeluarkan rawungan panjang. Seolah-olah badai besar telah terjadi, dan seluruh lautan pengetahuan telah terguncang. Perasaan jiwa yang dilepaskan Li King Shan pada dasarnya tercabik-cabik dalam sekejap. Dia merasa pusing, dan dunia di sekitarnya berputar. Dia tidak pernah mengira wasiat yang ditinggalkan oleh tetuan naga melonjak, yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, memiliki kekuatan seperti itu. Bagi para penggarap Yayasan Pendirian, Lautan Pengetahuan bahkan lebih penting daripada Lautan Qi. Jika Lautan Qi dihancurkan, masih ada peluang untuk membangunnya kembali, tetapi jika Lautan Pengetahuan dihancurkan, hasil terbaiknya adalah menjadi idiot. Li King Shan bukannya tidak siap. Dia berteriak dalam hati, penyuruh menekan lautan. Cangkang kura-kura yang tidak berbeda dengan inti daemon muncul di Lautan Pengetahuannya. Awalnya hanya seukuran sebutir beras, namun berkembang pesat seiring mengumpulkan indera jiwa yang tersebar. Tak lama kemudian, Cangkang kura-kura raksasa itu melayang di Lautan Pengetahuannya, dengan kuat menekan semua kekacauan. Li King Shan menghela nafas lega, dan pikirannya menjadi jernih. Setelah itu, dia tidak berkata apa-apa lagi dan mengirim penyuruh itu meluncur menuju naga emas. Ledakan, gemuruh menggelegar terdengar di kepalanya, membuatnya sakit kepala hebat. Entah berapa lama, gemuruh itu berhenti sekarang. Li King Shan telah menarik kembali kesadaran jiwanya. Dia melihat penyuruh telah menyusut, dan naga emas juga sedikit meredup. Untungnya, keinginan yang ditinggalkan oleh Soaring Dragon Elder hanya bisa membalas berdasarkan nalurinya dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini memberinya cukup waktu untuk mengatur nafas dan juga mengingatkannya bahwa dia harus sangat berhati-hati dalam aspek ini ketika bertarung dengan orang lain di masa depan. Meskipun energi spiritual dan tubuhnya sangat kuat setelah berlatih seni lautan tanpa batas, dia tidak mengalami peningkatan apapun dalam hal indera jiwanya. Dikatakan bahwa metode budidaya mohisme terutama mempraktikkan aspek ini sehingga mereka dapat mengendalikan boneka yang lebih kuat lagi. Namun, mungkin karena melatih tiga kemampuan iblis lembu dan kura-kura, lautan pengetahuan Li King Shan menjadi sangat kuat segera setelah terbentuk. Itu pulih dengan cepat juga. Ketika penyuruh kembali ke ukuran aslinya, Li King Shan mendesaknya untuk bertabrakan dengan naga emas lagi. Ledakan, ada lagi keributan besar, siklus itu berulang entah berapa kali. Naga emas itu sudah meredup, mengecil menjadi sepersepuluh dari ukuran aslinya. Namun, seiring dengan pemulihannya yang terus-menerus, penyuruh malah bertambah besar. Li King Shan mendorong ke depan dengan semburan energi, dan penyuruh itu jatuh. Naga emas itu mengeluarkan raungan lagi, tapi suaranya sangat lemah hingga tampak seperti ratapan di ambang kematian. Ia menggeliat tak terkendali. Ada kilatan cahaya dari cincin Sumeru, dan belenggu yang menghentikan Li King Shan akhirnya lenyap. Saat dia menghela nafas lega, dia hendak membuka cincin Sumeru dan menemukan apa yang ditinggalkan Oksen untuknya. Seorang pria dengan dua tanduk di kepalanya muncul entah dari mana, duduk di atas penyuruh dengan punggung menghadap ke arahnya. Li King Shan hanya melihat sosok itu sekali, tapi sepertinya sosok itu terpatri dalam di benaknya. Itu bahkan lebih tinggi dari gunung. Li King Shan berseru kegirangan, saudara kerbau. Kamu akhirnya sampai di sini. Suara Oksen seperti bel besar, bergema di kesadaran Li King Shan. Namun, hal itu tidak membuat Li King Shan merasa tidak nyaman sedikitpun. Jangan bilang selama ini kamu bersembunyi dan memata-mataiku. Li King Shan tidak ragu bahwa kerbau akan memiliki ketertarikan yang begitu buruk. Dia telah melakukan ini selama lebih dari satu dekade sebagai seekor lembu. Nak, jangan pikirkan itu. Ini hanya seuntai wasiatku yang aku tinggalkan. Aku tidak bisa diganggu dengan apa yang kamu lakukan. Sepuluh tahunmu sama singkatnya dengan satu hari bagiku. Lalu kenapa kamu pergi terburu-buru? Mengapa kamu tidak menemaniku selama satu atau dua hari? Dengan begitu, saya bisa terus mendengarkan ajaran Anda. Jika aku tidak sengaja dibunuh oleh seseorang, kamu akan menyanyiakan hari ini. Li King Shan mengira Ok Shan akan berkata, saya punya banyak waktu. Bahkan tanpa Li King Shan, masih ada Zhang King Shan dan Wang King Shan. Namun, Ok Shan berkata, kalau begitu aku harus menemukanmu di enam jalan reinkarnasi dan menghabiskan satu hari lagi. Jangan meragukan diri sendiri. Tidak peduli siapa yang mengatakan bahwa Anda adalah karakter yang tidak penting. Anggap saja itu sebagai omong kosong. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku? Mengapa kamu memilikku? Li King Shan merenung. Mungkinkah dia memiliki bakat luar biasa? Atau mungkin dia adalah reinkarnasi dari seorang ahli hebat? Karena aku percaya padamu, meskipun kamu hanyalah anak biasa yang memiliki kebijaksanaan bawaan. Saat ini, sosok Ok Shan berkedip-kedip. Aku pergi. Maju terus. Nak, jangan paksa aku mencarimu di enam jalan reinkarnasi. Itu akan memakan banyak waktu. Aku tidak punya banyak waktu. Kuharap ini bukan kali terakhir kita bertemu. Saat dia berbicara, sosok Ok Shan perlahan menghilang. Jantung Li King Shan berdetak kencang, lalu berapa banyak waktu yang aku punya? Sekitar seribu hari. Li King Shan berkata dengan lega, kalau begitu jangan khawatir dan tunggu. Meski aku hanya anak biasa, aku bukannya tidak berguna. Jika saya tidak dapat mencapai apapun dalam sepuluh ribu tahun, saya akan bunuh diri. Oh iya, di mana barang yang kamu tinggalkan untukku? Bukankah itu sudah ada di hatimu? 426. Hei, jangan berpikir kamu bisa membodohiku hanya karena kamu terlihat sangat dalam. Li King Shan tercengang. Dia mengulurkan tangan dan melewati tubuh Ok Shan. Ok Shan mengetuk dahi Xiao Chen dengan jarinya. Saat dia tertawa, dia menghilang seperti mimpi. Li King Shan segera merasakan sesuatu di lautan kesadarannya. Namun, ia tidak sempat memikirkannya, karena saat kerbau berbalik, ia melihat banyak luka bersilangan di dada kerbau. Li King Shan tiba-tiba mengerti mengapa kerbau tidak berbalik. Dia tidak bisa menahan perasaan tersesat. Saat ini, Xiao Chen tidak dapat memperkirakan kekuatan Ok Shan. Siapa yang bisa melukainya begitu parah? Juga, siapa yang memotong tanduk sapi itu? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena biarpun kamu memberitahuku, itu tidak ada gunanya. N kecil memegang tangan tubuh Li King Shan sebelumnya dan bertanya dengan prihatin. Li King Shan mendongak, tatapannya seolah menembus bumi, kabut, awan, dan langit, hingga ke sembilan surga. Setelah sekian lama, dia menundukkan kepalanya dan tersenyum. Sepertinya kita harus bergegas. Aku baru saja bertemu kakak Oks lagi. Sepertinya dia membutuhkan kita. Tiba-tiba, sembilan surga bukan lagi janji kosong. Itu karena orang yang memberinya segalanya dan percaya bahwa Xiao Chen biasa ini bukanlah karakter kecil sedang menunggu bantuannya. Aku akan menemanimu, kata N kecil dengan serius. Tentu saja, Li King Shan menarik kesadaran jiwanya dan kembali ke lautan kesadarannya. Yang dia lihat hanyalah dalam kegelapan tanpa batas, sosok-sosok gelap telah muncul. Itukah yang ditinggalkan Brother Oks untuknya? Indra spiritual yang telah terkondensasi menjadi kura-kura roh menghilang dan kembali ke penampilan asli Li King Shan. Xiao Chen menjelajahi lautan kesadaran dan tiba di antara bayang-bayang. Dia menghitungnya dengan cermat. Total ada delapan bayangan. Mereka tampak seperti siluet berbagai binatang. Li King Shan paling akrab dengan salah satu dari mereka. Bukankah itu seekor lembu? Li King Shan mengulurkan tangannya dan menyentuh siluet itu. Siluet itu langsung menyala. Seekor sapi iblis berdiri tegak, punggungnya melengkung seperti gunung. Pembuluh darah di tubuhnya melebar, seolah-olah melepaskan aliran energi yang stabil. Li King Shan bahkan lebih akrab dengan pesan yang dikirimkan darinya. Bukankah ini tinju sapi iblis yang berkekuatan besar? Li King Shan sangat gembira. Dengan kata lain, delapan bayangan ini adalah delapan kemampuan ilahi. Kemudian, ia menemukan harimau dan kura-kura, namun ia merasa ada sesuatu yang hilang. Tidak, bukan delapan, seharusnya sembilan. Perasaan ini datang entah dari mana. Namun, itu sangat intens. Sapi itu tiba-tiba berkata, Itu benar, kemampuan ilahi ini disebut sembilan transformasi setan dan dewa, dan itu adalah sesuatu yang telah saya kembangkan sepanjang hidup saya. Nak, bisakah Anda memahaminya sedikit? Berapa banyak transformasi yang dapat Anda kembangkan akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri? Saudara Ox, kamu belum pergi. Li King Shan berseru kaget. Sapi itu tetap diam, seolah-olah itu adalah benda mati. Ini adalah kata-kata terakhir yang ditinggalkan Oxen ketika dia mencetak sembilan transformasi iblis dan dewa ke dalam lautan kesadarannya. Namun, dia tidak menjelaskan mengapa disebut sembilan transformasi iblis dan dewa, dan mengapa hanya ada delapan transformasi di sini. Namun, Li King Shan tidak lagi mempedulikan hal itu. Dia melihat sekeliling kedelapan siluet, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia akhirnya mengerti mengapa dia selalu merasa bahwa kemampuan ilahi yang diajarkan Oxen kepadanya tidak sehebat jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Ternyata, dia bahkan belum benar-benar menguasai transformasi pertama dari sembilan transformasi iblis dan dewa, transformasi iblis sapi. Jika dia bisa menguasai kesembilan transformasi, apa gunanya Fu Qing Jin disebutkan? Apa gunanya Istana Koleksi Pedang disebutkan? Bukan karena dia harus melampaui sembilan surga, tetapi sembilan provinsi tidak dapat menahan keberadaannya. Saudara Niu benar-benar telah meninggalkan sesuatu yang luar biasa untuknya. Li King Shan menenangkan dirinya dan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam transformasi iblis sapi. Prinsip-prinsip mendalam dan tertinggi yang dikandungnya jauh lebih mendalam dan rumit daripada apa yang telah dijelaskan oleh Oxen kepadanya di masa lalu. Namun, saat itu, ia dibatasi oleh kemampuannya sendiri dalam memahami, sehingga ia hanya bisa memberikan penjelasan kasar. Dia hampir tidak bisa maju ke tingkat kultifasi berikutnya. Pada saat ini, ketika dia memahaminya dengan cermat, dia tiba-tiba merasa tercerahkan, terutama aura yang dikeluarkan oleh patung iblis lembu itu. Itu adalah guru terbaiknya. Saat dia memahami metode budidaya, dia secara tidak sadar meniru gerakan iblis lembu itu. Dari sudut pandang Little N, otot-otot Li King Shan naik dan turun seperti gelombang, bergetar dengan cara yang aneh dan memancarkan aura yang mengejutkan. Li King Shan tiba-tiba menganggapnya agak aneh. Ketika pemahamannya tentang transformasi iblis sapi semakin dalam, dia tidak merasakan kekuatan tanpa batas atau kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Sebaliknya, dia merasakan kesedihan dan ketidakberdayaan yang mendalam. Sebuah mantra tiba-tiba muncul di benaknya. Kekuatan besar iblis sapi tenggelam dalam lumpur. Ketika Li King Shan melihat patung sapi iblis itu lagi, dia langsung merasakan bahwa itu sangat berbeda. Itu masih merupakan iblis lembu yang gigih dengan kekuatan tak terbatas. Sekarang ia terjebak di dalam lumpur, ia memiliki kekuatan yang tak terbatas tetapi tidak dapat menggunakannya. Semuanya sia-sia, seperti seorang pahlawan di ujung jalannya, seorang tiran yang meremas-remas tangannya. Li King Shan menggelengkan kepalanya dan menyentuh siluet harimau yang mengepakkan sayapnya di samping tangan kanannya. Seekor harimau ganas yang mengaum ke langit seakan melompat keluar dari kegelapan. Aura mengerikan dan niat membunuh melonjak ke langit. Ini mengejutkan Li King Shan, dan kemudian dia sangat gembira. Ini adalah transformasi kedua dari sembilan transformasi iblis dan dewa, transformasi iblis harimau. Ia suka berkelahi, suka membunuh, dan bisa menghancurkan dunia. Bahkan batu kuat, yang dikenal sebagai batu pembantaian, seperti permainan anak-anak di depan setan harimau ini. Li King Shan segera menemukan bahwa Tiger Demon Transformation yang diberikan saudara lembu kepadanya bahkan lebih buruk lagi. Dia pada dasarnya sengaja mengabaikan bagian-bagian penting tertentu. Sebagai iblis pembantai, iblis harimau seharusnya lebih kuat. Namun, ketika Li King Shan memfokuskan pikirannya dan memahami alam di dalamnya, niat membunuh yang heboh segera menguasai pikirannya. Dia sebenarnya merasakan keinginan untuk membunuh segala sesuatu di dunia. Tiba-tiba mantra lain muncul. Iblis harimau menempat tulang, hati yang hirup pikuk. Li King Shan menggunakan metode penindasan laut penyuruh dengan tergesa-gesa dan menekan niat membunuh yang tiba-tiba. Dia tiba-tiba dipenuhi keringat dingin. Dia tahu bahwa jika saudara sapi mengajarinya sesuai dengan versi aslinya sejak awal, dia pasti sudah menjadi orang gila yang haus darah. Ketika dia melihat patung iblis harimau itu lagi, pemandangannya benar-benar berbeda. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh berwarna merah darah, seperti orang gila. Li King Shan sedikit mengernyit. Karena dikenal sebagai sembilan transformasi iblis dan dewa, keduanya adalah jalur iblis. Penyuruh pada dasarnya adalah dewa. Dia dengan santai menempelkan tangannya ke siluet penyuruh, dan penyuruh muncul. Cahaya lima warna bersinar cemerlang seperti sutra. Di punggungnya, terdapat prasasti yang saling bersilangan, terus-menerus menampilkan perubahan keberuntungan dan kemalangan. Itu adalah kebalikan dari aura setan harimau dan setan lembu. Itu suci dan mulia, bijaksana dan tenang. Meskipun ia juga seekor binatang, ia tidak dapat digambarkan sebagai dasmon, apalagi iblis. Sebaliknya, itu adalah dewa dunia lain. Li King Shan memahami keinginan di dalam dirinya dan segera merasa hati fananya telah menjadi kosong. Daripada menghabiskan seluruh kekuatannya dan bertarung tanpa henti melawan orang lain, lebih baik dia hanya duduk di sana dan mengamati perubahan nasib. King Shan, Gunung San Ketika Li King Shan memahami transformasi iblis sapi dan menjadi sedih, N kecil tidak khawatir. Ketika Li King Shan memahami transformasi setan harimau dan dipenuhi dengan niat membunuh, N kecil hanya menunjukkan kekhawatiran. Namun saat ini, ekspresi Li King Shan tenang dan tenteram, damai dan jauh. Namun, ekspresi Xiao An berubah drastis. Dia dengan cepat maju dan menggelengkan bahunya. Dia bergegas dan menggelengkan bahunya, memanggil namanya. Li King Shan membuka matanya. Tatapannya setenang air, beberapa emosi dan nafsunya telah memudar. Dia begitu jelas hingga terasa dingin. Ketika dia melihat wajah Little N dengan jelas, dia perlahan-lahan mengembangkan emosi yang kuat, seperti dia melemparkan beberapa ember cet ke dalam genangan air yang jernih. Li King Shan mengusap kepalanya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Awalnya, dia mengira dia akan sedikit lebih aman setelah memahami transformasi penyuruh, jadi dia santai dan menjadi ceroboh. Dia tidak pernah berpikir bahwa para dewa akan menyesatkannya lebih dari para iblis. Tiba-tiba, dia mengerti bahwa meskipun penyuruh telah menekan iblis sapi dan iblis harimau selama bertahun-tahun, ia tidak pernah mampu membersihkan sifat iblis yang tak ada habisnya di dalam diri mereka. Jika dia hanya berlatih transformasi penyuruh, kepribadiannya pasti akan berubah secara drastis. Dia akan menjadi seorang kultifator sejati dengan hati yang murni dan sedikit keinginan. Justru karena konflik antara dewa dan iblis itulah dia berhasil mempertahankan kemanusiaannya sekarang, memungkinkan dia untuk tetap menjadi Li King Shan yang sama. Mantra ketiga juga muncul di kepalanya. Untuk kali ini, itu adalah hal yang menguntungkan. Penyuruh menekan lautan, pertanda baik dan buruk. Metode budidaya lengkap dari tiga transformasi telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi Li King Shan. Jika dia bisa meluangkan waktu dan memahaminya dengan cermat, kekuatannya pasti akan mencapai tingkat yang baru. Sembilan transformasi iblis dan ilahi tidak seperti metode budidaya biasa, di mana ia harus mengolahnya lapis demi lapis. Sebaliknya, dia harus melewatinya. Setiap transformasi terhubung satu sama lain secara detail. Li King Shan segera berpikir, dengan kata lain, bisakah saya mempelajari transformasi keempat? Karena saudara sapi telah memilih untuk memberi saya metode kultivasi ini pada saat seperti ini, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Li King Shan mengangkat tangannya sebelum menurunkannya lagi. Transformasi keempat adalah transformasi ilahi. Jika dia secara tidak sengaja memilih transformasi iblis, transformasi penyuruh tidak akan mampu menekan daemon ki-nya, dan pikirannya mungkin akan terpengaruh secara permanen. Setelah mempertimbangkan lima bayangan yang tersisa untuk sementara waktu, tatapan Li King Shan tertuju pada salah satu bayangan penyuruh. Menurut perintah, ini seharusnya yang terjadi setelah transformasi penyuruh. Bayangan itu adalah seekor burung besar yang mengepakkan sayapnya dan menyeret ekornya yang panjang saat ia terbang ke angkasa. Posturnya anggun, meski hanya berupa siluet hitam, namun memberikan kesan megah dan megah. Li King Shan tidak lagi ragu-ragu. Dia meletakkan tangannya di atasnya, dan tangisan yang jelas terdengar di lautan kesadarannya. Itu megah, megah, dan anggun. Li King Shan telah mendengar banyak alat musik dan lagu yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, tetapi tidak ada satupun yang bisa menandingi seruan ini. Itu seperti sebuah simfoni agung, menyatukan nada-nada yang paling megah. Phoenix Li King Shan menatap burung Phoenix yang mengjulang tinggi untuk waktu yang sangat lama. Sungguh luar biasa dan mulia. Sekilas terlihat seperti bola api. Burung Phoenix adalah pemimpin dari semua burung, raja dari semua burung. Bahkan di antara orang biasa, itu adalah burung dewa yang bergemuruh seperti guntur. Legenda mengatakan bahwa ia memiliki lima kebajikan yaitu kebajikan, kebenaran, kesopanan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya. Ia tidak akan bertengger kecuali pohon payung Cina, dan ia tidak akan minum kecuali jika ada embun pagi. Setiap kali ia mati, tubuhnya akan terbakar, dan ia akan terlahir kembali dari abu. Itu akan mendapatkan sosok yang lebih cantik dan kekuatan hidup yang lebih kuat. Itu dikenal sebagai Nirwana Phoenix. Siklus ini berulang hingga mencapai kehidupan abadi. Meskipun umur penyuruh terbatas, burung Phoenix benar-benar burung abadi. Burung Phoenix itu berputar dan perlahan mendarat di bahu Li Qingshan. Baru pada saat itulah Li Qingshan menyadari bahwa bayangan lainnya telah menghilang. Mungkin karena dia sudah menentukan pilihannya. Burung Phoenix mematuk dengan lembut dengan paruhnya yang berwarna merah terang, dan sejumlah besar informasi disuntikkan ke dalam tubuh Li Qingshan. Itu adalah transformasi Phoenix, juga dikenal sebagai Sutra Phoenix Nirvana. PS, garis besarnya hampir selesai. Cukup bagi saya untuk menulis seratus ribu kata. Saya jamin saya akan mengisi semua lubangnya. Ini akan cukup menarik. Namun, kali ini saya akan berusaha keras dan menghasilkan garis besar yang dapat menulis sejuta kata. Kalau tidak, kalian akan mengatakan saya tidak punya integritas. Terakhir, selamat kepada pemimpin aliansi, Yin En. He he, terima kasih sudah terlambat. 427. Li Qingshan membelai bulu burung Phoenix dengan lembut. Burung Phoenix itu tidak terlalu besar, tapi tidak tahu malu. Bulu ekornya yang panjang menjuntai ke bawah dengan anggun, memberinya rasa martabat dan kebangsawanan yang tak terlukiskan. Mantra Kitab Suci Nirvana Burung Phoenix memasuki pikiran Li Qingshan. Pada saat yang sama, dia memahami arti sebenarnya. Hati burung Phoenix yang mulia dan murnilah yang menghargai bulunya. Itu berbeda dengan keadaan pikiran tenang penyuruh. Itu seperti orang bijak kuno. Saat burung Phoenix terbang, dunia menjadi damai. Hasilnya, Li Qingshan juga memperoleh mantra keempat, Nirvana, Malapetaka, dan kekacauan burung Phoenix. Aliran Taoisme memiliki seni berdoa. Itu dibagi menjadi dua bagian. Yang berdoa memohon keberkahan, sedangkan yang berdoa memohon musibah. Burung Phoenix memiliki kekuatan Nirvana dan hati yang abadi. Sekalipun menghadapi krisis hidup dan mati yang besar, ia tidak akan takut, apalagi bencana belaka. Saat Li Qingshan tergerak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub. Mengapa siluman lembu dan siluman harimau sama-sama suram dan jahat, sedangkan roh kura-kura dan burung Phoenix sama-sama menyenangkan dan membawa keberuntungan. Saudara sapi, yang menciptakan kemampuan ini, pada akhirnya adalah Dasmon. Dan, delapan kemampuan ini milik empat dewa dan empat iblis, jadi dimanakah kemampuan terakhir? Menekan berbagai pertanyaannya, Li Qingshan menenangkan pikirannya dan memahami kitab suci Nirvana dari burung Phoenix. Setelah itu, dia membuka matanya. Memang benar, hal itu tidak sesederhana kelihatannya. Penyuruh terbuat dari air, sedangkan budidaya Li Qingshan semuanya memiliki atribut air. Namun, burung Phoenix kebetulan berasal dari api, sedangkan penyuruh tenggelam di laut dalam, sedangkan burung Phoenix menari di sembilan langit. Yang satu pendiam, yang satu lagi lincah. Kebiasaan mereka bertolak belakang. Pepatah bawa air dan api saling melengkapi dan bergerak sebagai satu kesatuan bukanlah hal yang aneh di dunia kultifasi, tetapi itu hanya untuk para kultifator biasa. Kedua jenis binatang dewa ini memiliki karakteristik yang sangat murni, dan jika seseorang ingin mereka cocok satu sama lain, maka itu akan sangat sulit. Pada dasarnya itu hanyalah sebuah fantasi untuk membuat mereka kompatibel. Setelah berkultifasi selama beberapa jam, Li Qingshan menyerah untuk sementara. Hutan belantara bukanlah tempat untuk bercocok tanam. Dia akan memikirkannya setelah dia selesai dengan apa yang harus dia lakukan dan kembali ke seratus aliran pemikiran. Pikiran Li Qingshan kembali tertuju pada cincin Sumeru. Matanya berangsur-angsur bersinar. Itu bersinar. Itu berisi semua harta milik Soaring Dragon Elder, berbagai artefak roh, no. Alat sihir, ramuan, batu roh, dan jimat, pasti jumlahnya sangat banyak, bahkan sampai saat ini. Itu juga merupakan kekayaan yang sangat besar. Mengesampingkan segalanya, selama dia bisa mendapatkan pil di dalamnya, tidak akan menjadi masalah untuk mendorong budidayanya ke tingkat berikutnya. Li Qingshan dan Little N saling memandang dan menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Saat mereka menyelidikinya dengan indera ilahi mereka, cincin Sumeru terbuka dengan keras, memperlihatkan ruang yang sangat luas. Itu mempesona dan berkilau dengan cahaya spiritual. Sebelum Li Qingshan bisa melihat lebih dekat, seberkas cahaya kemasan melesat ke arahnya. Pedang naga melonjak. Li Qingshan memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap pedang ini. Badan pedang itu seperti tubuh naga, dan gagangnya seperti kepala naga, tertutup rapat sisi kemas. Itu bersinar terang, dan sekilas, itu tampak seperti naga hidup. Sekarang, pedang itu benar-benar hidup kembali. Ia terbang keluar dari cincin Sumeru dan menembak ke arah Li Qingshan. Itu secepat sambaran petir emas, seolah ingin membalaskan dendam tuannya. Pedang itu bergetar seperti auman naga. Dengan kejadian yang tidak terduga ini, bahkan Li Qingshan pun agak terkejut. N kecil berada beberapa langkah lagi, jadi dia tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Dentang. Tepat pada waktunya, Changkang mendalam penyuruh bangkit dan memblokir pedang naga yang melonjak. Sebelum Li Qingshan sempat mengatur napas, dia melihat pedang naga melonjak melompat dan terbang ke udara seperti naga yang mengejutkan. Tangkap. Ia mencoba melarikan diri. Li Qingshan berseru dan melompat, tapi dia masih sedikit lebih lambat dari pedang naga melonjak. Itu menembus formasi dan batu. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Pembunuhan pedang naga melonjak telah gagal, jadi itu seperti pendekar pedang tertinggi yang mempertaruhkan nyawanya untuk sebuah pembunuhan. Jika serangannya gagal, ia akan lari ke kejauhan. Li Qingshan tidak pernah membayangkan bahwa pedang benar-benar memiliki kecerdasan seperti itu. Benar-benar tidak dapat dibayangkan. Dentang. Pedang tulang menyapu secara horizontal dan menghempaskan pedang naga melonjak. Pedang naga melonjak berputar beberapa kali sebelum melarikan diri ke arah lain. 12 tas bitengkorak terbang, mengelilingi pedang naga yang melonjak. Pedang naga melonjak bersinar terang, dan auman naga menjadi lebih intens. Dengan dentang dan dentang, ia menjatuhkan tas bitengkorak, tetapi segera menjadi lebih lamban. Ternyata, 12 tas bitengkorak telah berubah menjadi iblis tengkorak seukuran 12 jari yang memeluk pedang naga melonjak dengan kuat. Skeleton Demons semuanya memiliki kekuatan yang mengejutkan. Mereka dapat membelah gunung dan menghancurkan bebatuan, melampaui General Daemon biasa. Namun, pedang naga melonjak masih bisa bergerak bebas, merayap di dalam gua seperti ular emas. Setiap kali ia dihentikan oleh Little Anne, ia menjadi semakin panik. Ini berlanjut sampai sebuah tangan besar mencengkram gagangnya dengan kuat. Iblis kerbau gemetar, dan penyuruh tertekan. Pedang naga melonjak mengeluarkan tangisan panjang dan sedih sebelum dikirim kembali ke cincin sumeru dan disegel. Li Qing Shan menghela nafas lega, tapi dia tiba-tiba merasakan sedikit kegelisahan. Sebuah gunung tunggal menembus awan, seperti pulau tunggal di lautan awan. Di bawahnya, tidak ada satu inci pun tanah yang terhubung ke tanah. Ia hanya melayang di udara, menyendiri dan bangga. Ini adalah puncak koleksi pedang yang terkenal di Istana Koleksi Pedang. Tebing gunung ditutupi pedang, entah tertelan karat atau terjerat tanaman merambat. Mereka tampak biasa saja dan biasa-biasa saja. Gunung ini menyembunyikan semua ketajaman mereka, diam-diam menunggu tuan berikutnya. Di hutan pedang, ada banyak alur seperti sarung yang tertinggal karena pedang telah terhunus. Saat pedang naga melonjak terbang keluar dari cincin sumeru, puncak koleksi pedang sepertinya merespons. Salah satu alur tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, menyebarkan awan seolah-olah seorang ibu menyerukan kembalinya putranya. Setiap pedang akan secara otomatis kembali ke puncak koleksi pedang setelah tuan baru mereka meninggal. Namun, meski cahayanya menyebar, pedang naga melonjak masih belum kembali. Seluruh istana koleksi pedang merasa khawatir. Di puncak utama istana koleksi pedang, seorang pria parubaya melambaikan tangannya dan berkata, undang tetua peramal. Wajah pria parubaya itu kuno, dan rambut panjangnya menutupi bahunya. Di depannya ada peta yang mencakup sembilan provinsi. Dia menggambar garis tak terlihat di peta dengan tatapannya. Jika seseorang membandingkannya, mereka akan menemukan bahwa sudut garisnya persis sama dengan garis cahaya dari puncak koleksi pedang. Dengan beberapa kali batuk, seorang lelaki tua berjubah putih dan berambut putih masuk ke istana dengan pedang aneh di tangannya. Dia tampak seperti berada di ambang kehancuran, seolah embusan angin bisa menerbangkannya. Namun, setiap langkah yang diambilnya sangat tegas. Salam, Tuan Istana. Ketika pria parubaya itu melihat penampilan tetua peramal, alisnya sedikit berkerut, karena tetua peramal tidak seperti ini beberapa tahun yang lalu. Untuk menemukan pembunuh tetua naga melonjak, dia telah memicu rahasia surgawi, namun dia telah menyentuh sesuatu dan mendapat serangan balik dari rahasia surgawi. Dalam satu malam, rambut dan janggutnya memutih, dan dia jatuh pingsan selama tujuh hari tujuh malam. Ketika dia terbangun, satu-satunya hal yang dia katakan kepada pria parubaya itu dengan tenang adalah, tidak peduli apa itu, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh siapapun di dunia ini. Saya menyarankan Anda untuk berhenti menyelidikinya untuk saat ini. Tuan Istana, mungkin ada perubahan menjadi lebih baik di masa depan. Apakah sekarang ada perubahan menjadi lebih baik? Pria parubaya itu bertanya. Dentang, penatua peramal menghunus pedang ramalan, dan sikapnya berubah secara drastis. Matanya menjadi sedalam lautan, dan pedang ramalan terbelah menjadi hitam dan putih di sepanjang tulang punggungnya. Delapan trigram di gagangnya berputar cepat, dan hitam dan putih bergabung menjadi kekacauan. Sesaat kemudian, pedang Tianji terbang dan ujung pedangnya mendarat dengan mantap di peta sembilan provinsi, tepat di garis yang digambar oleh pria parubaya di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba bersinar, dan seluruh istana tampak menjadi gelap. Atau Prefektur Clear River. 428. Siang hari, Fu Qingjin mendarat di Gunung Tandus. Rumputan di sekitarnya subur, diwarnai kemasan oleh sinar matahari dan bergoyang karena angin musim gugur. Suasananya suram dan tenang. Fu Qingjin fokus 120%. Disinilah pedang Soaring Dragon muncul. Nada tegas tetua peramal dalam pesan itu mencegahnya untuk bersikap ceroboh sama sekali. Segera, dia merasakan kelainan pada ki spiritual dunia. Fu Qingjin menemukan jalan ke dalam sebuah gua. Gua itu tidak terlalu dalam, jadi dia segera mencapai ujungnya. Itu sudah kosong, tapi dia bisa merasakan bahwa seseorang pernah melemparkan formasi di sini. Seberkas cahaya kemasan turun dari langit, mendarat di mata Fu Qingjin. Melalui celah itu, dia bisa melihat langit di luar. Itu benar, itu di sini. Pedang Soaring Dragon gagal melarikan diri, tetapi pedang kita telah menembus langit-langit. Fu Qingjin menutup matanya. Saat matahari terbenam, pancaran sinar matahari menghilang dalam sekejap mata. Fu Qingjin membuka matanya. Pertama-tama, dia tidak terlalu kuat. Setidaknya dia tidak berada dalam kesengsaraan surgawi kedua. Kalau tidak, dia akan ditekan sebelum pedang Soaring Dragon bahkan bisa melepaskan pedang nyaki. Kedua, dia seharusnya menjadi penggarap yayasan pendirian. General Daemon tidak bisa membuka cincin Sumeru, dan dia juga tidak lemah. Terlebih lagi, kekuatannya tidak lemah. Kalau tidak, tidak akan mudah untuk menekan pedang naga yang melonjak. Satu-satunya masalah adalah, apakah dia mendapatkan cincin Sumeru secara kebetulan, atau apakah dia ada hubungannya dengan kematian tetua naga melonjak. Hanya ada sekitar 100 penggarap yayasan di prefektur Clear River. Selama dia menyelidiki lokasi orang-orang ini ketika pedang Soaring Dragon muncul, maka dia pasti bisa menemukan beberapa petunjuk melalui eliminasi. Penggarap pertapa mutlak tidak ada di antara para penggarap. Sulit untuk bersembunyi di dunia. Khususnya, hal ini bahkan lebih berlaku bagi para penggarap yayasan pendirian. Fu Qingjin meninggalkan tempat tinggalnya, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia harus mengambil cincin Sumeru dan pedang naga melonjak bagaimanapun caranya. Di tepi danau naga dan ular, alang-alang bergoyang. N kecil membuka tangannya, dan cincin Sumeru berkedip. Dia memikirkannya dan melemparkan cincin Sumeru ke mulutnya, menelannya sambil meneguk. Kamu sendirian. Saat ini, Qian Rongzi tiba di atas air dan melihat sekeliling. An mengangguk. Dia menyuruhmu datang mencariku. N mengangguk lagi. Apa itu? Qian Rongzi penasaran. Kumpulkan mayatnya. N kecil akhirnya berbicara. Dia mengeluarkan setumpuk batu roh. Ini hadiahnya. Jangan biarkan terlalu banyak orang mengetahuinya. Mengapa? Qian Rongzi berjongkok, menangkup pipinya. N berhenti berbicara dan mengingat apa yang terjadi di dalam gua. Saat dia berpisah dengan Li Qingshan. Li Qingshan berkata, N kecil, sepertinya kamu tidak bisa membuka cincin Sumeru ini dengan santai untuk saat ini. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres sebelumnya. Mungkin Istana Koleksi Pedang telah mengetahui lokasi kita sejak saat itu. Mulai sekarang, kita akan berpisah. Aku akan mencari Rusin untuk membuatkan pil untukku. Pergilah. Cari Qian Rongzi. Biarkan dia membantu Anda mengumpulkan mayat dan terus menyempurnakan Tasbih Tengkorak. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan dapat membentuk formasi setelah menyempurnakan delapan belas formasi? Saya pikir kami harus mengandalkan Anda untuk membunuh Blood Shadow. Entah itu membunuh Strongstone atau Blood Shadow, keduanya membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Dia membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak, begitu dia dikalahkan, dia tidak akan lagi ditoleransi oleh iblis. Strongstone tidak bisa dihancurkan, sedangkan Blood Shadow secepat kilat. Mereka berdua adalah musuh yang tangguh. Jika dia ingin menjamin pembunuhannya, dia harus meningkatkan kekuatan mereka. Dari semua orang yang dikenal Li Qing Shan, pada dasarnya tidak ada orang yang lebih tidak bisa dipercaya selain Qian Rongzi. Namun, tidak ada orang yang lebih cocok selain dia untuk ini. Hanya seseorang yang sangat teliti dan tertutup seperti dia yang dapat menyelesaikan tugas ini secara rahasia. Bahkan Li Qing Shan tidak bisa menandinginya dalam aspek ini. Sifatnya yang hanya mencari keuntungan menjadi bentuk perlindungan saat ini. Meskipun Li Qing Shan tidak menyukai kepribadiannya, kerjasama mereka selama ini sukses. Karena An tidak mengatakan apapun, Qian Rongzi tidak bertanya lebih jauh. Dia mendorong Batu Roh itu kembali. Aku akan menghitung pembayarannya dengannya. Mayat seperti apa yang kamu inginkan? Prajurit mayat halus dan jenderal mayat, atau yang lainnya? Apa saja, tapi jangan membunuh sembarangan. Ini juga perintahnya. Heh, untuk apa aku menyianyiakan energi ini? Yang paling sedikit kita miliki adalah orang-orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Qian Rongzi berkata sambil tersenyum. Dia tidak akan membiarkan aku pergi bersamamu. N kecil menundukkan kepalanya. Baiklah, terkadang aku sangat ingin membunuhnya. Jangan menatapku, aku hanya bercanda. Mataharinya sangat bagus. Danau ular naga yang berkilau mencerminkan sosok mereka, seolah-olah dilapisi dengan lapisan emas. Senyuman di wajah Qian Rongzi tampak sedikit lebih hangat. Biarkan aku istirahat sebentar. Aku akan segera pergi. Segera, Qian Rongzi berbaring di atas rumput yang layu. Dia menyandarkan lengannya dan menutup matanya. Seekor ular kecil yang cantik menggeliat di wajahnya. Kelihatannya aneh dan menakutkan, tapi ekspresinya sangat tenang. Ketika Li Qingshan melihat Ru Xin lagi, dia sedang melakukan praktik kedokteran di kota kecil di pegunungan. Dia berpakaian putih dan memiliki senyum hangat di wajahnya. Dia berdiri di antara kerumunan, dan dengan lambayan tangannya, luka-lukanya disembuhkan dan penyakitnya dihilangkan. Semua orang berlutut di tanah dan memanggil, Dewi, Bodhisattva, dan Abadi. Ekspresinya menjadi semakin lembut, dan dia meminta mereka untuk berdiri. Di bawah cahaya matahari terbenam, kepalanya tampak dikelilingi lingkaran cahaya. Dia mulia dan suci, seperti seorang Dewi. Bodhisattva Ru Xin, hatiku sakit. Bolehkah aku tahu obat apa yang bisa menyembuhkannya? Hati Li Qingshan tergerak. Dia menyembunyikan auranya, menerobos kerumunan, dan maju untuk bertanya. Ru Xin mendengar suara familiar datang dari belakangnya. Dia menoleh ke belakang, dan cahaya aneh muncul di matanya. Dia tersenyum dan berkata, hatimu sakit karena hati nuranimu buruk. Hanya dengan menggali hatimu dan memotong daging yang buruk maka penyakit itu dapat disembuhkan. Tapi menurutku hatimu sudah buruk. Bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkannya, dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Kalau begitu aku akan menggalinya untukmu. Li Qingshan tertawa. Setelah tiga tahun, teman lama masih seperti teman lama. Bukankah itu bagus? Tawa ini tidak pantas dan menimbulkan gelombang kemarahan di kalangan penonton, terutama kaum muda. Mereka dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Siapa kamu yang datang dan menggoda kami? Jangan biarkan dia lari, pukul dia. Seorang lelaki tua bergegas maju dan ingin meninju Li Qingshan, memperlakukan Li Qingshan sebagai seorang bejat. Li Qingshan memiringkan kepalanya dan menghindarinya, tapi dia tidak berani melawan. Dengan kekuatannya saat ini, satu gerakan sederhana akan menyebabkan banyak orang mati. Ru Xin terkikik. Bukan saja dia tidak mengerti, dia berkata, terima kasih, teman-teman desa, karena telah membantu saya. Minggir, aku suaminya. Li Qingshan berteriak, dan semua orang tercengang. Setelah itu, dia menarik Ru Xin dan keluar. Ru Xin tidak melawan. Dia tersenyum dan melambai pada penduduk desa, membiarkan dia menariknya pergi. Semua orang tercengang, terutama yang muda. Wajah mereka pucat, dan hati mereka hancur. Dia sebenarnya punya suami. Itu adalah kota kecil. Sebenarnya, itu lebih seperti kota besar, dengan tembok putih dan ubin hijau, jembatan kecil, air mengalir, dan rumah pohon wilau hijau. Li Qingshan menarik Ru Xin ke koridor terpencil. Di satu sisi ada sungai yang mengalir, dan di sisi lain ada sebuah rumah. Ada asap mengepul dari cerobong asap. Melihat ke atas, seluruh kota dipenuhi asap. Ru Xin tersenyum. Suamiku, ini waktunya melepaskan. Suamiku, kamu tidak tega. Hati Li Qingshan tergerak. Dia menggoda. Jika kamu tidak sanggup, maka ceraikan wanita itu dari keluarga Han. Kalau tidak, aku harus menjelaskannya padanya. Sepertinya kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Li Qingshan melepaskannya dan mengangkat bahu. Bagaimana kamu membangun yayasanmu juga? Huh, aku ingin menunjukkan padamu kekuatan seorang penggarap yayasan dan memukul perutmu begitu keras hingga kamu memuntahkan sisa bunga kupu-kupu biru. Sekarang saya tidak bisa. Ru Xin menggosok pergelangan tangannya, dan matanya yang berbentuk almond sedikit miring. Dia penuh senyum. Itulah yang kamu katakan. Aku sangat ingin melakukan itu. Bagaimana? Perasaan membangun fondasi tidaklah buruk, bukan? Anda harus berterima kasih kepada saya. Li Qingshan duduk di bangku di koridor tepi sungai. Sama di sini. Ru Xin duduk di sampingnya. Saya mendengar bahwa setelah Anda keluar dari pengasingan, Anda telah mempraktikan pengobatan dan merawat manusia. Sejujurnya, saya memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap Anda. Saya baru saja menyelesaikan misi yang diberikan kepada saya oleh 100 aliran pemikiran. Ru Xin tersenyum tipis dan menjelaskan. Ternyata akibat perang tidak sesederhana setan membantai kota. Mayat-mayat itu terus menyebabkan wabah penyakit. Jika tidak ada murid medis yang bisa memperbaiki situasi ini, jumlah orang yang meninggal karena wabah mungkin tidak kurang dari jumlah orang yang meninggal karena setan. Tidak sesederhana itu. Sekarang para bandit mengamuk, banyak orang memanfaatkan kekacauan ini untuk membakar, membunuh, dan menjarah. Mereka bahkan lebih ganas daripada iblis. Aliran konfusianisme dan aliran legalis sama-sama mengirimkan banyak murid untuk menjaga stabilitas berbagai daerah. Mereka mengambil risiko lebih besar daripada saya. Orang-orang sangat suka membunuh satu sama lain. Rusin menghela nafas sedikit, dan senyuman di wajahnya memudar. Kamu nampaknya sangat emosional. Li Qingshan mengamati Rusin dengan rasa ingin tahu. Dia melihat matanya mengembara, dan dia tidak tahu apa yang dipikirkannya. Saat itu, ketika seratus aliran pemikiran diserang oleh sekte teratai putih, dan terdapat korban yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak menunjukkan ekspresi seperti ini. Apa? Apakah kamu terpesona olehku? Cepat ceraikan istri keluarga Han. Rusin membelai rambutnya, dan senyumannya sama seperti sebelumnya. Aku tidak bercanda lagi. Apakah kamu masih punya waktu untuk meramu pil? Li Qingshan menjelaskan alasan kunjungannya. Saat Rusin sedang berpikir, seorang gadis kecil bertelanjang kaki dengan roti berlari mendekat dan memasukkan sebuah apel ke tangan Rusin. Kaka, aku memetik ini dari pegunungan. Terima kasih telah mengobati penyakit ayahku. Mem, gadis baik, ini akan segera turun hujan. Cepat lari kembali. Biarkan ibumu mengumpulkan pakaiannya. Rusin tersenyum dan menepuk kepala gadis kecil itu. Lalu, dia menggigit apelnya. Gadis kecil itu menjawab dan lari. Dia berteriak dari jauh, hujan, ambil pakaiannya. Rusin meludahkan apel itu dan dengan santai melemparkannya ke belakang. Kenapa kamu membuangnya? Lagi pula itu adalah niat baik seseorang. Li Qingshan menangkap apel itu. Gigitan apelnya sangat rapi, dan mudah untuk membayangkan giginya. Tentu saja karena itu menjijikan. Aku menyelamatkannya, dan aku menghargai kebaikannya. Aku juga sudah makan apelnya, jadi tidak perlu lagi mempersulit mulutku. Rusin tiba-tiba berkata nakal, tidak mungkin setelah melihatku menggigitnya, kamu ingin. Sebelum Rusin selesai berbicara, dia mendengar suara celepuk. Apel itu jatuh ke sungai dan terbawa arus. Li Qingshan bertepuk tangan dan berkata, bagaimana kamu tahu ini akan turun hujan? Saya ingat budidaya utama anda adalah roh kayu, bukan? Meski banyak awan di langit, namun tetap cerah. Ia masih bisa merasakan perubahan uap air tersebut, sehingga ia tidak berani memastikan akan turun hujan. Saya baru saja mengatakan, apakah anda ingin bertaruh pada pil sejati? Jika saya menang, kami akan berangkat. Saya telah membuka gua tempat tinggal baru, dan saya akan membawa anda untuk melihatnya. Tidak bisakah aku bertaruh? Dalam sekejap, langit tertutup awan gelap dan hujan musim gugur turun deras. Rusin mengulurkan tangannya, ekspresi licik di wajahnya seolah rencananya berhasil. Ayo pergi! Li Qingshan meletakkan pil sejati di tangannya. Hujan semakin deras, membentuk tirai hujan di luar koridor. Ada yang salah dengan hujan ini. Rusin mengerutkan kening dan melihat ke luar gunung di barat. Itu energi iblis. Li Qingshan juga merasakan energi iblis yang bergolak di kejauhan mengalir deras ke tirai awan. Pada saat yang sama, ada getaran yang datang dari kejauhan, dan getarannya semakin dekat. Keduanya terbang ke puncak gunung. Mereka melihat arus kuning berlumpur menyapu bebatuan dan pohon-pohon yang patah, menderu-deru saat mengalir ke arah mereka. Aliran gunung. 429. Aliran gunung bergemuruh menuju kota kecil. Bagaimana daemon ki yang terkandung di dalamnya bisa lolos dari indera Li Qingshan dan Rusin? Ini bukan hanya bencana alam, tapi bencana dasmon. Kota kecil itu akan ditelan banjir dalam sekejap, berubah menjadi rawa. Mungkin bahkan tidak sepersepuluh penduduk kota akan selamat. Li Qingshan berkata, mari kita hentikan aliran gunung dulu. Rusin mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Dedaunan menghijau menyusut seukuran pintu dan bertebaran, membentuk bendungan di sepanjang jalur aliran deras pegunungan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku dengan trik kecilmu? Ada cibiran di kejauhan. Seekor ikan lele aneh melayang di perairan berlumpur dengan mengibaskan ekornya. Sekilas punggungnya yang lebar dan hitam pekat tampak seperti sebidang tanah. Itu juga seorang Jendral Daemon. Ada banyak tentara daemon yang samar-samar berada di dalam air, juga mendorong arus deras ke depan. Hujan deras terseret ke dalam aliran deras dengan sudut miring. Arus derasnya semakin besar, menghantam bendungan dedaunan hijau dengan keras. Ketika penduduk kota mendengar gangguan tersebut, mereka semua keluar dari rumah masing-masing dan menyaksikannya dengan kaget. Raungan naga berubah dari lembut menjadi keras. Seekor naga air kristal sepanjang beberapa puluh meter mengembun di langit dan terbang ke bawah, menerjang ke arah ikan lele aneh di sumber semburan. Ini adalah pertama kalinya Li Qing Shan menggunakan teknik sebagai penggarap yayasan pendirian. Efeknya begitu besar bahkan dia pun terkejut. Tubuh ikan lele aneh yang berwarna hitam pekat tiba-tiba melompat tinggi ke udara, mengayunkan ekornya dan membubarkan naga air. Sebaliknya, ia memanfaatkan momentum air untuk membuat semburan gunung semakin deras. Itu melonjak seperti serbuan sepuluh ribu kuda. Ikan lele aneh memiliki keunggulan geografis. Ia tidak berusaha membunuh atau melukai mereka berdua, hanya menghancurkan kota dan membunuh mereka. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa dihentikan oleh seorang penggarap yayasan. Li Qing Shan baru saja akan terbang ke bawah dan menggunakan inti daemon penyuruh ketika dia menekan aliran derasnya. Dia berharap Rusin ceroboh dan tidak menyadari ada yang salah. Rusin malah berkata, Aku akan menghentikan aliran gunung. Bunuh Dasmon itu. Apa, bagaimana Anda menghentikannya? Bahkan sebelum Li Qing Shan selesai bertanya, Rusin sudah terbang. Dia melihat dua gunung terjepit di antara mereka. Arus deras mengalir, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi biru, seperti danau yang tenang. Rambutnya berkibar dan berubah menjadi biru muda. Kulitnya agak bening seperti air. Dia melompat ke toren. Hentikan omong kosong itu. Rusin bangkit dari air. Itu terdiri dari air jernih dan tingginya beberapa kaki. Hanya bagian atas tubuhnya yang tersisa, dan ia merentangkan tangannya lebar-lebar untuk menangkap arus deras. Airnya seolah menjelma menjadi benang-benang hijau yang bertebaran di tengah hujan. Li Qing Shan tidak punya waktu untuk terkejut. Dia mengambil langkah dalam kehampaan, dan gelombang kuat melonjak di bawah kakinya. Dia mengambil langkah lain. Dia sudah berada seribu kaki jauhnya. Langit dipenuhi air hujan, gelombang udara beriak saat ia jatuh ke aliran deras gunung. Bo Chang Hai, Tosho Shiki. Dalam sekejap, energi spiritual di laut Ki dan Tiannya mulai melonjak. Itu seperti gelombang pasang lautan yang melonjak tanpa henti, dan membawa aura mengesankan yang tak terhentikan yang seolah-olah seluruh dunia adalah sama. Ini adalah kekuatan seni lautan tanpa batas yang belum benar-benar dikembangkan oleh Li Qing Shan. Awalnya, dia tidak bisa menggunakannya, tapi sekarang setelah dia menggunakannya, dia benar-benar merasa sangat senang. Tanpa berpikir panjang, dia menyerang dengan telapak tangannya. Bang, ombak keru terbelah, dan Jenderal Daemon Ikan Lele yang aneh merayap menjauh. Daemon dan monster udang lain yang menyertainya tidak seberuntung itu. Mereka tetap dikirim terbang meski dipisahkan oleh air, sekarat karena kekerasan. Li Qing Shan terjun ke dalam arus deras, dan yang menyambutnya adalah mulut ikan lele aneh yang besar dan bertaring, menelannya dalam sekali teguk. Ikan lele aneh itu tercengang. Awalnya ia ingin mengunyah Li Qing Shan hingga berkeping-keping, namun Li Qing Shan malah berinisiatif memasukkan perutnya. Kemudian, ia tertawa sinis. Cairan pencernaannya bisa rusak bahkan oleh logam. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa datang dari perutnya. Lele aneh itu sepertinya menjadi gila saat meronta-ronta di arus deras. Tidak hanya gagal mencerna Li Qing Shan, tetapi juga dijungkir balikan oleh Li Qing Shan. Tiba-tiba, sesosok tubuh keluar dari tubuhnya. Itu adalah Li Qing Shan, dan di tangannya ada inti iblis yang memancarkan cahaya biru redup. Ia gemetar, tapi tidak bisa melepaskan diri. Ikan lele aneh itu tahu bahwa sayangnya ia telah bertemu lawan yang kuat, dan berteriak, aku akan mati bersamamu. Ia hendak mengaktifkan inti iblis untuk menghancurkan dirinya sendiri, tapi tiba-tiba, telapak tangan raksasa hitam pekat menekan kepalanya, meraihnya. Dengan diperas, benda itu dihancurkan menjadi bubur, dan secara acak dimasukkan ke dalam kantong seratus harta karunnya. Mata Li Qing Shan menjadi merah. Dia melihat sekeliling dan membungkam bawahan yang tersisa satu per satu, mendapatkan tujuh atau delapan inti daemon dan lebih dari selusin mayat. Dia menyimpan semuanya ke dalam kantong seratus harta karunnya. Di hilir, Rusin segera merasakan tekanan pada dirinya berkurang secara signifikan. Namun, bahkan tanpa kendali daemon ki, semburan gunung telah terbentuk. Ditambah dengan dukungan hujan, semburan gunung berubah menjadi dinding air setinggi beberapa meter dalam sekejap mata. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Rusin merasa sangat sulit untuk menggunakan kemampuan bawaan ini, dan secara bertahap berjuang untuk mempertahankannya. Water Rusin, yang dia buat juga menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Di kota pegunungan, masyarakat awam belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Semuanya menjadi pucat karena terkejut. Mereka semua berlutut di tanah, berdoa dengan husyuk dan menangis minta tolong. Semuanya sepertinya tepat di telinganya. Dia tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Bahkan jika kamu memohon padaku, itu tidak ada gunanya. Saya sebenarnya bukanlah seorang yang abadi, Buddha, atau iblis. Saya hanyalah seorang kultifator lemah yang baru saja memahami dasar-dasar jalur kultifasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tetap tidak berdaya setelah memperlihatkan dirinya di hadapannya. Penyuruh menekan lautan. Li Qing Shan turun dari atas dan mendarat di depan arus deras. Arus deras yang mengamuk segera meredah secara signifikan, namun bahayanya belum teratasi. Dinding air terus meninggi. Jika terus berlanjut, ibarat tsunami yang bisa langsung meratakan kota pegunungan tersebut. Pada saat itu, Li Qing Shan melupakan segalanya. Dia menatap lurus ke arah Ru Xin. Baru sekarang dia akhirnya melihat penampilan Ru Xin yang sebenarnya. Tidak hanya matanya yang berubah warna, tetapi sepasang sirip biru tumbuh dari belakang telinganya serta sepasang sirip yang lebih besar di punggungnya. Mereka transparan seperti sutra dan berkibar seperti sayap. Dari pinggang ke bawah, sepasang sirip berubah menjadi ekor ikan biru, berayun anggun di air. Apakah kamu sudah cukup melihat? Jika sudah, cepat bantu aku. Ru Xin berkata dengan kesal. Tentu, Minggir. Li Qing Shan tersenyum seperti anak kecil yang mengintip masalah pribadi orang dewasa, yang membuat Ru Xin merasa dia sangat menyebalkan. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan menyingkir. Dinding air segera runtuh. Ketika orang-orang di kota melihat hal ini, mereka semua berteriak. Mereka semua terjatuh ke tanah saat kaki mereka menjadi lemah seperti mi. Yang mereka lihat hanyalah air yang mengalir deras ke langit. Tangan kanan Li Qing Shan terus berputar, menggunakan bentuk vortex. Inti daemon penyuruh di tubuhnya bersinar terang dan terbang tinggi ke udara. Saat ini, ikan lele aneh telah dibunuh. Awan gelap menghilang, dan matahari muncul. Sinar matahari menyinari sungai air yang membentang di langit. Semua orang tercengang. Li Qing Shan mengayunkan tangannya dengan kuat seperti sedang memercikkan tinta. Pada saat itu, aliran air mengalir deras dan pecah di udara, berubah menjadi hujan lebat. Semua orang di kota itu basah kuyuk. Saat kabut membubung, seberkas cahaya melintasi kota. Sorakan pun terdengar. Li Qing Shan kembali ke daerah antara dua gunung itu. Ru Xin sudah kembali ke penampilan aslinya. Dia begitu santai seolah-olah dia sengaja berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, Li Qing Shan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia bertanya, kamu seorang merfok. Ru Xin malah menjawab dengan sebuah pertanyaan. Bahkan jika manusia pada dasarnya mengolah elemen air, apakah mereka memiliki kendali atas air? 430. Itu karena aku berbakat. Li Qing Shan tertawa terbahak-bahak. Jembatan pelangi terbentang di belakangnya, bersinar terang. Saya juga. Ru Xin berkata dengan putus asa, jika kamu ingin aku memurnikan pil, hentikan omong kosong itu. Dia melompat dan mendarat di atas daun yang menghijau, terbawa angin. Li Qing Shan mengikuti di belakang awan, terus-menerus mengamati punggung Ru Xin. Merfok adalah salah satu dari yang lain. Mereka hidup di perairan, sebagian besar di tepi laut selatan. Mereka cantik dan pandai menyanyi, menenun air menjadi sutra, dan air mata mereka berubah menjadi mutiara. Provinsi kabut jauh lebih besar daripada provinsi hijau. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana dia melintasi hampir 50 ribu kilometer dan menetap di sini. Sekarang setelah dia melihat wajah aslinya, misteri yang mengelilinginya menjadi semakin dalam. Baiklah, baiklah. Aku setengah merfok. Bagaimana menurutmu? Ru Xin tidak tahan lagi dengan tatapan Li Qing Shan. Dia tiba-tiba berhenti di atas daun yang menghijau dan berkata dengan kesal. Tidak ada. Sebenarnya, baru saja, kamu cukup cantik. Khususnya, matamu. Li Qing Shan berkata dengan tulus. Mungkin karena para elf di dunia memadat, banyak ras orang lain yang terkenal karena kecantikan mereka. Merfok adalah yang terbaik di antara mereka. Dikatakan bahwa mata mereka memiliki kekuatan misterius. Anda tidak dapat melakukan kontak mata dengan mereka, atau Anda akan terpesona. Jantung Ru Xin berdetak kencang. Dia menganggap Li Qing Shan sangat aneh. Ketika orang biasa melihat orang lain, mereka semua akan terkejut dan kaget. Mereka akan merasa jijik, tapi dia tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Sebaliknya, dia tampak lebih ramah terhadapnya. Kegugupannya meredah. Dia menunjuk matanya sambil tersenyum. Jika mataku dibuat menjadi mutiara giok kental, itu tak ternilai harganya. Li Qing Shan terkejut. Dia tersenyum meremehkan. Dan di sini saya pikir itu adalah sesuatu yang mengesankan. Aku punya sesuatu pada diriku yang jauh lebih berharga daripada matamu. Ru Xin awalnya menyelidikinya, tapi dia tidak pernah berharap dia membandingkannya dengan sesuatu yang lebih berharga. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia menjadi agak penasaran dengan apa yang dia bicarakan. Tiba-tiba, dia mendengus, mesum sekali. Dan melepas artefaknya. Li Qing Shan bingung. Saya sedang berbicara tentang inti daemon. Apa yang kamu pikirkan? 150 km barat daya prefektur Clear River. Ada lusinan puncak gunung yang bergelombang, dan disebut pegunungan rantai. Meski tidak bisa dianggap sebagai surga, namun tetap kaya akan energi spiritual. Itu adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Keduanya melewati kabut dan mendarat di tebing. Ru Xin melambaikan tangannya. Pemandangan di depannya berubah, dan pintu gua tempat tinggalnya menonjol. Dua kata besar tertulis di atasnya, Ru Xin. Li Qing Shan tersenyum. Dia telah menuliskan namanya di pintu dengan begitu berani. Itu sangat cocok dengan gayanya. Tolong, rekan Dao Isli. Ru Xin memberi isyarat dengan tangannya. Meja batu dan meja di dalam gua itu lengkap, bersih dan anggun, tanpa setitik pun debu. Hanya asapnya yang mengepul ke atas, menambah perasaan seperti dunia lain. Ru Xin berkata, saya tidak akan minum teh. Jika kamu tidak minum teh, saya tidak akan merepotkanmu. Kamu tidak akan minum teh, kan? Li Qing Shan tersenyum. Ya. Saat Ru Xin sedang menyiapkan teh, Li Qing Shan tidak menahan diri sama sekali. Setelah melihat sekeliling ke dalam dan keluar, dia tiba-tiba mendengar suara dentingan dari ruang depan. Ru Xin berteriak, Li Qing Shan, kemarilah dan minum teh. Li Qing Shan kembali ke ruang depan, mengambil cangkir tehnya, dan menyesapnya. Dia berkata perlahan, meskipun tempat ini damai, bagaimana jika iblis jahat menyerang? Itu buruk. Formasinya akan bisa bertahan untuk sementara waktu. Sangat mudah juga untuk meminta bantuan dari seratus aliran pemikiran. Lagi pula, aku tidak terbuat dari kertas. Jangan bicarakan ini lagi. Cepat bawa sisa biru bunga kupu-kupu sudah berakhir. Dengan keahlianku saat ini, tidak perlu banyak usaha untuk menyempurnakan beberapa pil sejati. Ru Xin berkata dengan santai. Li Qing Shan meletakkan cangkir tehnya dan membuka kantong seratus harta karunnya. Banyak kupu-kupu biru terbang keluar, tapi dia belum selesai. Dia terus mengeluarkan ramuan roh yang dia kumpulkan dari bawah tanah, satu persatu. Dinseng darah hitam seribu tahun, benih astragalus seribu tahun, Ru Xin tercengang. Dia mengeluarkan ramuan roh satu persatu untuk mengaguminya, matanya bersinar terang. Dia telah lama memurnikan pil dan telah melihat banyak jenis ramuan roh. Namun, ramuan roh ini berumur seribu tahun atau delapan ratus tahun. Semuanya sulit ditemukan di dunia ini. Namun, Li Qing Shan mengeluarkannya seperti kubis. Untuk sesaat, dia kehilangan kata-kata. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Rekan Daois Li, silakan minum teh. Ru Xin tersenyum lembut dan mengambil cangkir tehnya. Tinggalkan di sini, Li Qing Shan mendengus dan memiringkan dagunya. Cek! Aku bilang kamu gendut. Kamu terengah-engah. Ru Xin melemparkan cangkir teh ke atas meja sebelum mengambil ramuan spiritual dan mempelajarinya dengan cermat. Dari mana ramuan spiritual ini berasal? Lupakan saja. Heh! Aku sudah kaya raya. Kebajikan yang aku kumpulkan selama dua tahun terakhir benar-benar tidak sia-sia. Keduanya pergi ke ruang alkimia. Ru Xin mengeluarkan tungku resin kristal dan berbagai ramuan roh. Dia segera mulai memurnikan pil. Li Qing Shan diam-diam mundur. Ru Xin menoleh ke belakang dan bertanya, mau ke mana? Untuk membuka sebuah gua. Li Qing Shan sudah lama berencana mendirikan sekolahnya sendiri. Ada terlalu banyak orang di akademi, jadi sangat merepotkan dia untuk berkultivasi. Khususnya, terlebih lagi jika menyangkut daemon. Setelah melihat kediaman Ru Xin hari ini, dia mengambil keputusan. Kamu tidak akan mengawasiku kali ini. Saya terlalu sibuk. Saya tidak punya waktu. Jangan salahkan aku jika aku tidak mendapat cukup pil. Tidak masalah. Jika waktunya tiba, aku akan menyingkirkan keledai itu setelah dia meninggalkan batu kilangan. Bahkan kamu tidak akan bisa melarikan diri. Li Qing Shan melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Ru Xin terkejut. Kaulah keledainya. Li Qing Shan sudah keluar dari gua. Tawanya berangsur-angsur hilang. Awalnya, dia mengira dia harus menemaninya memurnikan pil untuk sementara waktu. Dia merasa itu agak merepotkan, tapi dia tidak menyangka dia akan pergi begitu cepat. Sebaliknya, dia merasa agak kesepian. Tiba-tiba, dia tersenyum. Meskipun dia sangat bingung, dia tidak pernah ragu bahwa dia akan benar-benar berbalik melawannya. Sekalipun hanya 30% pil yang dimurnikan dari ramuan roh ini, itu sudah cukup bagi dua sekte budidaya untuk berbalik melawan satu sama lain dan memulai perang. Sambil menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran ini, dia duduk bersila, menyalakan tungku resin kristal, dan mulai memurnikan pil. Li Qingshan kembali ke 100 aliran pemikiran dan memberitahu Liu Chuanfeng bahwa dia akan membuka sebuah gua di luar. Kemudian, dia mencari Little Anne. Apakah kamu sudah memberitahu Qian Rongzi tentang masalah ini? Ya, saya sudah mengumpulkan 70 hingga 80 ribu. Secepat itu, Li Qingshan terkejut. Ternyata, Qian Rongzi tidak hanya mengumpulkan mayat selama bertahun-tahun. Dia juga telah melakukan banyak bisnis yang mencurigakan. Dia telah mengumpulkan 40 hingga 50 ribu mayat rajurit, dan mereka semua adalah elit yang telah dimurnikan dengan sangat hati-hati. Yang lain dengan kualitas lebih rendah semuanya telah terjual. Kalau tidak, dia akan memiliki setidaknya 1 atau 200 ribu. Ada banyak kenalan di 100 aliran pemikiran juga. Setelah dengan santai mengumpulkan beberapa, mereka mengumpulkan 70 hingga 80 ribu yang dia serahkan kepada Little Anne untuk saat ini. Dia tidak menerima batu roh. Dia bilang dia ingin menyelesaikannya denganmu. Tidak apa-apa juga, Li Qingshan mengusap kepala Little Anne dan berpikir sendiri. Sebaiknya serahkan masalah ini padanya. Ayo kita membangun gua. Sebuah gua. Itu rumah kita. Rumah. Anne kecil mengulangi dengan lembut. Hati yang tercipta dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa tiba-tiba membara dengan gairah. Dia menganggup dengan tegas. Baiklah. Saat mereka berdua hendak pergi, Hua Sengzhan dan Han Tiyi datang bersama. Salah satu dari mereka berpenampilan cantik dan sangat tampan. Yang lainnya memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang, tampak sangat heroik. Sejak mereka mengatasi kesengsaraan surgawi, kecantikan mereka menjadi semakin memikat. Saat mereka berdiri bersama, mereka tampak seperti sepasang batu giyok. Li Qingshan menghampiri mereka dan menyambut mereka. Mengapa kalian berdua ada di sini? Qingshan, ku dengar kamu akan membangun sebuah gua. Apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Hua Sengzhan berkata dengan antusias. Han Tiyi tidak suka bicara. Dia berdiri di sana dengan dingin. Tidak perlu melakukan itu. Itu hanya menggali lubang. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kamu tidak bisa membangun gua tanpa formasi. Formasi kunci emas delapan gerbang ini mungkin bukan formasi terbaik, tapi itu hampir tidak cukup untuk digunakan sebagai formasi pelindung. Anggap saja sebagai ucapan selamat atas keberhasilan Anda dalam mendirikan yayasan Anda. Hua Sengzhan bersikap terlalu rendah hati. Formasi kunci emas delapan gerbang ini bernilai setidaknya beberapa puluh ribu batu roh. Bahkan seorang penggarap yayasan pendirian akan kesulitan untuk menerobosnya dengan kekuatan mereka sendiri. Selain itu, ia dapat mengunci ki spiritual. Setelah beberapa lama, gunung biasa pun bisa menjadi tempat budidaya. Li Qingshan tergerak. Dia menerima seluruh rangkaian pelat formasi dan bendera. Saat ini, dia tidak kekurangan beberapa puluh ribu batu roh. Namun, sumber asetnya tidak diketahui. Jika dia membelanjakannya secara sembarangan, akan sangat mudah bagi orang lain untuk curiga. Formasi Hua Sengzhan bisa dikatakan sangat membantu. Namun, dia tidak punya apapun untuk membalas budi. Semua yang dia miliki adalah barang curian. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan mengeluarkan inti daemon yang baru saja dia peroleh dari ikan lele aneh yang dia peroleh dari kantong seratus harta karunnya. Tidak sopan jika tidak membalasnya. Ambillah ini. Tatapan Hua Sengzhan dan Hantiyi langsung tertuju. Hua Sengzhan menerima inti daemon dan berkata dengan terkejut, Ini adalah inti daemon jenderal daemon. Dari mana Anda mendapatkannya? Li Qingzhan menceritakan semua yang telah terjadi padanya. Hantiyi memandangnya, dan cahaya di matanya berkedip-kedip. Hua Sengzhan berkata, Aku juga pernah mendengar tentang dasmon itu. Dasmon itu sudah membanjiri banyak kota besar dan kecil. Aku tidak pernah mengira dasmon itu akan mati di tanganmu. Selain memberinya hadiah, dia juga datang untuk membujuk Li Qingzhan agar tidak fokus pada kultivasi dan mengabaikan masalah seratus aliran pemikiran dan penjaga Hauk Wolf. Dia tidak pernah berpikir dia akan membunuh jenderal daemon begitu dia mengambil tindakan. Apalagi yang ingin dikatakan. Bahkan jika dia berkultivasi terpencil selama sekitar satu tahun lagi, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Nilai inti daemon bahkan melampaui formasi kunci emas delapan gerbang miliknya. Dia mengutak atiknya sebelum mengembalikan inti daemon ke Li Qingzhan. Bukannya aku datang untuk membuat kesepakatan denganmu, jadi mengapa aku membutuhkan inti daemonmu? Jika kamu tidak membutuhkannya, aku bisa membelinya. Namun, kamu berspesialisasi dalam elemen air, dan inti daemon ini juga dari elemen air. Ini paling cocok untukmu, jadi ambillah. Li Qingzhan sebenarnya sangat enggan berpisah dengannya. Karena Hua Sengzhan mengatakan itu, dia hanya akan mengikuti arus dan mengambil inti daemon. Selama budidayanya meningkat, apakah dia masih perlu khawatir tidak memiliki kesempatan untuk membalas budi? Kaka Ipar, mana hadiahmu? Li Qingzhan menggoda. Benar saja, Hanti merogok kantong seratus harta karunnya. Dia sepertinya mengeluarkan sesuatu, tapi tidak ada apa-apa di tangannya. Li Qingzhan menyipitkan matanya dan mengamatinya dengan cermat. Baru saja, dia bisa melihat bahwa itu adalah pedang hampir transparan yang panjangnya lebih dari satu meter. Meskipun tidak memancarkan cahaya apapun, Li Qingzhan dapat dengan jelas merasakan bahwa itu adalah artefak spiritual sual tingkat tertinggi. Hua Sengzhan tersenyum. Pedang gaib air ilusi adalah salah satu harta karun Jendral Han. Ketika kamu menggunakannya, baik kamu maupun pedang itu bisa menjadi tidak terlihat. Itu adalah artefak dewa untuk sembunyi-sembunyi dan pembunuhan. Pada dasarnya kamu mengakui Qingzhan sebagai menantumu. Ayahku tidak mengatakan itu, kata Hanti. Hua Sengzhan mengabaikannya. Dia bertanya, di mana Anda berencana membangun tempat tinggal Anda? Rantai Pegunungan. Bukankah itu? Hua Sengzhan berhenti berbicara dan menatap Hanti. Hanti hendak menyerahkan pedang air gaib ilusi kepada Li Qingzhan ketika dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan ingin mengambilnya kembali. Li Qingzhan meraih tangannya. Kakak Ipar, bagaimana kamu bisa mengambil kembali sesuatu yang sudah kamu ambil? Ini adalah hadiah dari Gunung Tai Tua. Hanti meronta, tapi dia tidak bisa menggerakkan tangannya sama sekali. Diam-diam dia terkejut. Kekuatan yang luar biasa. Li Qingzhan tersenyum. Jangan main-main. Jangan lupa, kamu masih berhutang budi padaku. Datang dan dapatkanlah. Han Tiyi melayangkan pukulan. Dia sudah lama ingin berdebat dengan Li Qingzhan lagi. Pukulan anjing lagi. Terima kasih.